Setelah sekian lama, tiba-tiba muncul sedikit fluktuasi di permukaan danau, pada suatu saat muncullah sesosok tubuh di permukaan danau, dengan kakinya menyentuh permukaan danau tanpa ada kontak apapun. Sosok itu seluruhnya tertutup jubah hitam, dan wajahnya tidak terlihat jelas, dia hanya menatap lubang hitam besar di langit untuk beberapa saat, dan tiba-tiba sebuah cibiran muncul di sudut mulutnya, dan dia berkata dengan santai. Ini sangat menarik. Ji Idiot itu bergabung untuk menyerang alam Tianwu. Tidak hanya mereka tidak mampu menghancurkan satu kota dan satu kelompok, tetapi mereka juga diserang balik oleh orang-orang dari alam Tianwu. Mereka benar-benar bodoh dan mempermalukan iblis kita klan. Pria dan wanita itu adalah orang-orang dari alam bela diri surgawi yang dikatakan telah memperoleh avatar kaisar raja iblis dan dapat memimpin prajurit iblis enam jalan. Jika ini benar, maka ada baiknya melewati air berlumpur ini. Tapi apa tujuan mereka memasuki alam iblis? Menurut apa yang baru saja dikatakan raja iblis, mereka seharusnya pergi ke kabupaten Yuan di alam es. Dia mengirasi adalah raja iblis dan bergumam yah, Yuan Jun. Apakah karena pria berjubah hitam tiba-tiba berhenti berbicara, matanya bersinar dengan warna yang aneh, dan dia tampak tenggelam dalam pikirannya. Tapi kemudian dia tertawa jahat dan berkata pada dirinya sendiri karena tujuannya adalah kabupaten Yuan, maka saya akan menunggu mereka di kabupaten Yuan. Tapi saya tidak bisa membuat mereka merasa terlalu nyaman sepanjang jalan. Sebaiknya aku menyampaikan berita ini kepada Ji dan yang lainnya. Bagaimanapun, dunia iblis saat ini terlalu sepi dan tidak menarik sama sekali. Manusia telah mengasingkan diri sejak klon terakhirnya dihancurkan dan terluka. Yuan pergi ke alam Tianwu dan juga mulai mengasingkan diri. Ji dan empat suku lainnya bahkan lebih diam, dan tidak ada gerakan sama sekali. Saya sangat tidak menyukai dunia iblis yang tenang ini. Haha, pria berjubah hitam itu tertawa, berbalik dan menghilang di danau, hanya menyisakan beberapa riak yang perlahan menyebar di danau. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi Li Yun Xiao merasa tubuhnya akan meledak, dan semua tulang di tubuhnya sepertinya hancur. Di bawah rasa sakit yang luar biasa, Li Yun Xiao akhirnya terbangun perlahan, angin yang bertiup di wajahnya sedikit sejuk, dan ada keheningan di telinganya. Li Yun Xiao mencoba yang terbaik untuk membuka matanya, tetapi bahkan ada rasa sakit di sekitar kelopak matanya. Dia berpikir dalam hati sial, bagaimana bisa begitu menyedihkan. Aku mencoba menggerakkan jari-jariku dan merasakan seluruh tubuhku masih terkendali, namun hanya kesakitan. Sebelumnya, seluruh tubuhnya hancur setelah terkena tinju batas Yu. Kemudian, dia secara paksa menstimulasi potensi di tubuhnya dan mengunci Yu dengan kunci elemen sihir. Dia juga terkena akibat serangan gabungan Wei Qing dan ketiganya, yang lain, dan akhirnya kelelahan total. Namun untungnya kesadarannya masih ada, dan ia melihat sekeliling dan langsung melihat pemandangan sekitar dengan jelas. Dia berada di sebuah lembah. Langit di depannya sunyi dan kelabu, dan dia dikelilingi oleh pemandangan musim gugur yang layu. Lereng bukit yang curam menghalangi pandangannya. Xiao Hong terbaring ratusan meter darinya, dan sepertinya telah jatuh ke dalam akoma. Yuan Jun, memikirkan apa yang dikatakan si sebelumnya, Li Yun Xiao menenangkan pikirannya sejenak, lalu dia menutup matanya dan mengatur napasnya. Namun dia segera membuka matanya, menunjukkan ekspresi terkejut. Seluruh dunia iblis tidak dapat merasakan sedikitpun energi spiritual, dan energi iblis yang paling murni ada di mana-mana. Semua teknik pengendalian nafas di dunia Tianwu didasarkan pada penyerapan energi spiritual. Dalam hal ini, aku hanya bisa menggunakan keterampilan sihir untuk mengatur napasku. Setelah Li Yun Xiao berpikir sejenak, dia mencobanya dan menemukan bahwa itu sama efektifnya dan tidak ada yang salah dengan itu, lalu dia menghela nafas lega. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Tidak heran invasi klan iblis akan menjelekkan kekuatan formasi alam Tianwu, untuk terus memberikan kekuatan. Jika alam Tianwu menyerang balik dunia iblis, energi spiritual juga akan menjadi masalah besar. Tingkat energi iblis adalah lebih tinggi dari energi spiritual. Jika Anda mau mengikis energi iblis jauh lebih sulit daripada energi iblis yang merusak energi spiritual. Tapi ini adalah masa depan, Li Yun Xiao dengan cepat menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam hatinya, mulai menjalankan kekuatan sihir, menyerap energi sihir di sekitarnya, dan perlahan memulihkan kebugaran fisiknya. Dia juga berpikir bahwa dunia iblis begitu luas dan tak terduga sehingga apa yang disebut sebagai delapan raja iblis sebelumnya tampaknya hanyalah puncak gunung es dari dunia iblis. Sekarang ada dua orang, Yuan dan Xi, di antara iblis cahaya suci. Meskipun kekuatan si telah menurun, masih ada harapan besar untuk memulihkan iblis suci selama waktu masih diberikan. Dan kekuatan Nayu tidak kalah dengan raja iblis biasa. Memikirkan hal ini, keinginan Li Yun Xiao terhadap Lin Demonic Bond menjadi semakin kuat. Beberapa jam kemudian, alisnya bergerak sedikit, merasakan gerakan di kejauhan, dan Xiao Hong sepertinya terbangun dari komanya. Saudara Yun Xiao, suara Xiao Hong datang dari kejauhan, diikuti dengan suara lari yang agak berat, Xiao Hong segera datang ke sisi Li Yun Xiao, yang menunjukkan bahwa energi fisiknya juga sangat terkuras. Saudara Yun Xiao, kamu baik-baik saja. Xiao Hong membungku untuk memeriksa luka Li Yun Xiao dengan wajah khawatir. Aku baik-baik saja, jangan khawatir, aku hanya kelelahan dan lelah, kata Li Yun Xiao santai sambil membuka matanya. Huh, kamu membuatku takut setengah mati. Tidak apa-apa jika tidak apa-apa. Ekspresi melankolis akhirnya menghilang dari wajah Xiao Hong, dan dia berubah menjadi tampilan santai. Li Yun Xiao tersenyum dan berkata jangan buang waktu, cepat berlatih untuk memulihkan kekuatan fisikmu. Saya tidak tahu di mana tempat ini, dan apakah masih berbahaya, yang terbaik adalah memulihkan kekuatanmu terlebih dahulu. Um, Xiao Hong menjawab dengan lembut, lalu duduk bersila di samping Li Yun Xiao dan mulai mengatur pernafasannya. Lukanya tidak seserius Li Yun Xiao, dan dia adalah roh batu pelangi, baginya lingkungan di sini seperti ikan di air. Sejumlah besar energi iblis berguling-guling, berkumpul di satu tempat, dan mengalir langsung ke tubuhnya. Li Yun Xiao menyaksikan dengan iri saat Xiao Hong menyerap energi iblis seperti ikan paus, menenangkan diri, dan berkonsentrasi untuk pemulihan. Dalam suasana damai, waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan Xiao Hong tiba-tiba bergerak sedikit, membuka matanya, dan menatap Li Yun Xiao dengan saksama. Hati Li Yun Xiao bergerak sedikit, seolah dia menyadari sesuatu yang aneh, dia membuka matanya, menatap Xiao Hong, dan sedikit terkejut. Wajahnya merah, matanya bingung dan sedikit merah, seolah-olah dia menjadi gila saat berlatih kung fu. Saudara Yun Xiao, panggil Xiao Hong lembut. Li Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata kamu cemas tentang keberuntungan. Sekarang kamu menunjukkan tanda-tanda menjadi gila. Berhenti sekarang. Xiao Hong terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba tertawa, membungkuk, menatap Li Yun Xiao, dan berkata pelan. Aku iblis, kenapa aku menjadi iblis? Tubuh lembut yang menekannya membuat Li Yun Xiao tegang, wajahnya memerah, dan dia merasakan penindasan yang tidak dapat dijelaskan. Dia berkata dengan canggung Xiao Hong, kamu tidak begitu jelas sekarang, bangunlah dulu. Kamu bukan ikan, bagaimana kamu bisa mengetahui isi hatiku? Ada sedikit kebencian di mata Xiao Hong, dan dia mendorong Li Yun Xiao ke tanah tanpa penjelasan apapun, mencondongkan tubuh ke telinganya, dan bernapas seperti nafas biru ada pepohonan di pegunungan, dan ada cabang di pepohonan. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku mempunyai perasaan padamu? Apa maksudmu? Li Yun Xiao terkejut dan membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia tahu bahwa Xiao Hong menyukainya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mendengar pengakuan eksplisit seperti itu di tempat yang tidak pantas. Saat keduanya saling memandang, suasana ambigo muncul, menambah sentuhan panas pada angin sejuk. Saudara Yun Xiao, ada gumaman lembut di telingaku. Ketika Li Yun Xiao sadar, ciuman lembut jatuh di sisi wajahnya. Nafas panas membuat jantungnya bergetar, dia menyingkirkan nefrite di pelukannya, dan berkata dengan panik jangan impulsif, impulsif adalah iblis. Setelah mengatakan itu, dia menggigit ujung lidahnya dengan keras. Mengetahui bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dia tersenyum canggung dan berkata pikiranmu sedang diserang oleh energi iblis sekarang. Mungkin kamu tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, jadi kamu harus berhenti berlatih untuk menenangkan diri. Setelah Xiao Hong diusir, dia tertegun sejenak, ada jejak keganasan di matanya, dan dia mengertakan gigi dan berkata dengan getir kenapa aku tidak tahu apa yang aku pikirkan. Jelas kamu yang selalu berpura-pura bingung. Setelah berbicara, dia melambaikan tangan gioknya, dan beberapa helai energi iblis berubah menjadi rantai, mengikat tangan Li Yun Xiao di atas kepalanya, dia menurunkan tubuhnya lagi dan menatapnya dengan penuh tekanan, dengan panas yang tak terselubung di dalam. Li Yun Xiao menghela nafas secara diam-diam. Dia bergerak dan menemukan bahwa dalam kondisinya saat ini, dia tidak dapat melepaskan diri dari kekangan Xiao Hong. Dia terkejut dan berteriak Xiao Hong, bangun. Xiao Hong menggelengkan kepalanya, suaranya cukup gila, dan dia berbisik aku sangat terjaga, tapi bagaimana denganmu? Kapan kamu bisa melihatku secara langsung sekali saja? Aku lebih suka hanya memilikimu daripada berakhir dengan apa-apa selain kehampaan, mimpi. Dia tidak lagi peduli dengan omelan Li Yun Xiao, dia hanya tahu bahwa orang di depannya membuatnya mencintai dan membencinya, dan dia berharap bisa menghabisinya. Dalam kegilaannya, ada sedikit kesedihan dan ketidakberartian, dia bahkan memikirkannya ketika dia sedang bingung dan bingung menurut legenda, seseorang bermimpi menjadi kupu-kupu, dan dia menggambarkan dirinya sebagai kupu-kupu. Dia tidak tahu seperti apa dunia ini siapa yang dia sebut dirinya. Tiba-tiba saya terbangun dan menyadari bahwa itu hanyalah perwujudan. Pada awal tahu, hidup adalah tentang hati seorang anak, murni dan tanpa celah pikiran egois hanya bahagia, dan kegembiraan tidak terukur. Ini semua tentang kejujuran satu sama lain dan mengikuti naluri dalam segala hal. Di lembah, angin pegunungan yang kering bertiup, dengan lembut mengangkat rambut mereka dan menjalinnya di udara. Di bawah naungan rerumputan yang layu, aku kembali ke asal mula kehidupan. Setelah waktu yang tidak diketahui, Li Yun Xiao perlahan-lahan terbangun dan tiba-tiba menyadari bahwa dia terbaring terbuka di tanah, hal yang sama juga berlaku untuk Xiao Hong, yang anggota tubuhnya saling terkait dan dia tidur nyenyak di dadanya. Nafasnya yang lembut disertai wangi badan yang harum menempel di ujung hidungnya menyegarkan hati dan pikirannya. Keduanya hanya dibalut beberapa helai kain kasa, dan sebagian besar kulit merah masih terlihat. Li Yun Xiao tiba-tiba teringat apa yang baru saja terjadi, dan merasa bingung, dan seluruh kulit kepalanya menjadi mati rasa. Dia sebenarnya dipaksa berhubungan S3 kes oleh Xiao Hong saat anggota tubuhnya lemah. Apalagi ia teringat akan proses yang ada di benaknya, adegan bercinta, dan proses bercinta, mau tak mau ia merasakan darahnya mengalir deras, dan tubuh bagian bawahnya kembali bereaksi. Xiao Hong tiba-tiba mengeluarkan hem yang menawan, seolah-olah dia telah ditusuk, dan sedikit menggerakkan tubuhnya. Li Yun Xiao sangat malu, meskipun dia sudah lama tidak tahu malu, dia tetap sedikit tersipu. Dan dia seperti ini, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, ini bukan masalah membangunkan Xiao Hong, ini juga bukan masalah tidak bangun, dia hanya berbaring di sana dalam keadaan linglung, membiarkan Nefrite dalam pelukannya. Dan itu sangat nyaman, karena kontrol ketat atas penulisan, hubungan Xiao Hong dengan Xiao Li sama dengan hubungan Xiao Li dengan Xiao Ding, dan dia hanya bisa menulis sejauh ini. Anda dapat membuat prosesnya sendiri, atau Anda dapat mengklik hard drive komputer untuk membuat prosesnya sendiri. Pesan teman yang ingin membacanya, pergilah ke pavilion Yun Lai. Setelah beberapa saat, kekakuan besi di bawahnya runtuh, dan dia ditekan oleh tubuh Xiao Hong, terasa nyaman dan tidak nyaman pada saat yang sama, tangannya tidak bisa menahan diri untuk tidak mencakar tanah, meninggalkan bekas-bekas jari, setengah inci, dalam. Xiao Hong terbangun oleh tubuhnya yang gelisah, dan Li Yun Xiao terlalu takut untuk bergerak lagi, dia segera menutup matanya dan berbaring di tanah berpura-pura mati. Ah! Teriakan menembus langit, dan Xiao Hong langsung berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan diri ratusan kaki jauhnya, meledakkan lubang yang dalam tepat di tanah, dan bersembunyi di dalam lubang tersebut. Li Yun Xiao berdiri dengan canggung dan buru-buru berganti pakaian. Dia melihat kekacauan di tanah, serta pakaian cabul dan rok kasa yang telah dilepas dari tubuh Xiao Hong, dan kilatan merah yang menyilaukan, dan pikirannya tidak bisa menahan rasa pusing. Dia menjentikkan gumpalan api dengan jarinya, mendarat di bekas luka itu, dan langsung membakarnya. Kemudian dia memeriksa kondisi fisiknya dan menemukan bahwa semua lukanya telah pulih, dan tampaknya tingkat kultivasinya pun sedikit meningkat. Dia segera teringat bahwa ketika mereka berdua bahagia, ketika elemen iblis berenang di dalam tubuh, sepertinya terintegrasi sepenuhnya dengan Xiao Hong, dan juga sepertinya terintegrasi dengan aturan langit dan bumi. Li Yun Xiao tahu bahwa ini semua karena Xiao Hong, jika tidak, dengan sistemnya dan lingkungan seperti dunia iblis, mustahil untuk pulih dalam waktu kurang dari 10 setengah hari. Tetapi ketika saya memikirkan tentang apa yang terjadi dengan Xiao Hong, mau tak mau saya merasa pusing. Bagaimana caranya? Pikiran Li Yun Xiao penuh dengan tiga kata ini, penuh tanda tanya. Tiba-tiba, aliran cahaya keluar dari lubang dalam di depannya, jatuh di depannya, dan berubah menjadi sosok Xiao Hong. Li Yun Xiao terkejut dan berkata kamu, saya ragu-ragu untuk waktu yang lama dan membuat beberapa gerakan dengan tangan saya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, wajah Xiao Hong terasa dingin, dengan sedikit rona merah di wajah pucatnya. Dia telah berganti menjadi rok merah menyala, dan kerudung serta rambutnya tertiup angin, yang sangat mempesona dalam pemandangan pegunungan yang suram ini. Penampilannya pun sudah memukau, dan postur tubuhnya saat ini menambah pesona tersendiri. Li Yun Xiao menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian dan hendak berbicara, ketika dia tiba-tiba mendengar Xiao Hong berkata, jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi sekarang. Apa? Li Yun Xiao terkejut, mengira telinganya salah dengar. Xiao Hong memelototinya dengan kesal dan berkata dengan dingin aku berkata, aku akan bertanggung jawab untukmu. Li Yun Xiao. Xiao Hong melihat Li Yun Xiao menatapnya dengan tatapan kosong, wajahnya memerah karena malu, dan berkata dengan marah apa yang kamu lihat. Li Yun Xiao juga merasa wajah lamanya memerah, dan dia merasa ada sesuatu yang tidak pantas, dia segera memalingkan wajahnya, tidak berani melihatnya lagi. Keduanya hanya berdiri di sana, terdiam beberapa saat, dan suasana menjadi semakin canggung. Setelah sekian lama, Xiao Hong memimpin dan berkata, bagaimana lukamu? Li Yun Xiao berkata dengan cepat semuanya baik-baik saja, dan itu semua berkatmu. Ini semua salahku. Xiao Hong tertegun sejenak, dan kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu. Pipinya tiba-tiba menjadi panas, telinga dan lehernya merah dan ungu, bibir merahnya mengerucut, matanya penuh kebencian, menatap Li Yun Xiao. Li Yun Xiao segera menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan berkata dengan tergesa-gesa dan canggung saya salah, saya mengatakan hal yang salah, ini salah saya. Mata Xiao Hong berkedip, lalu dia berkata tidak apa-apa, ayo pergi. Keduanya pulih dari rasa malunya, namun mereka berdua menundukkan kepala dan tidak berani saling memandang, meski sesekali melakukan kontak mata, mereka langsung berpisah. Li Yun Xiao tiba-tiba berkata lihatlah sekeliling. Xiao Hong mengangkat matanya dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat banyak iblis pemangsa dunia tingkat ketiga tersebar tidak jauh dari sana. Mereka seharusnya menjadi orang-orang yang dikejutkan sampai mati selama pertempuran dengan Yu, dan kemudian tersapu oleh lubang hitam. Li Yun Xiao berkata dengan gembira hahaha, ini adalah keuntungan bagi kami. Jarang sekali Xiao Hong tersenyum, tetapi setelah apa yang terjadi barusan, dia tidak bersemangat seperti sebelumnya di danau. Li Yun Xiao berkata kumpulkan mayat iblis yang melahap dunia ini dan saring menjadi ramuan. Mereka pasti akan menjadi senjata ampuh dalam pertempuran iblis di masa depan. Xiao Hong tertegun sejenak, dan berkata sedikit terkejut tidakkah kamu memurnikan ramuan itu dan meminumnya sendiri. Li Yun Xiao tersenyum dan berkata meskipun hal-hal ini dapat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang, iblis pemangsa dunia bukanlah satu-satunya harta surga dan bumi yang dapat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. Tetapi di seluruh dunia, ini adalah satu-satunya hal yang dapat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang melawan kekuatan dunia iblis. Xiao Hong terdiam beberapa saat dan berkata jangan menganggapnya terlalu serius, naik turunnya dunia. Bagaimanapun, kultivasi Anda sendiri adalah hal yang paling penting. Li Yun Xiao tersenyum pahit dan berkata, mungkin, tetapi setiap orang memiliki ambisinya sendiri. Hati Xiao Hong bergerak sedikit, dan dia berkata dengan cemas apakah kamu tidak bahagia. Li Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata tidak, kamu memiliki tujuanmu, dan aku mengejarnya. Tidak ada yang salah. Xiao Hong terdiam beberapa saat dan berkata karena kamu ingin mengambil alih urusan dunia di pundakmu sendiri, maka aku akan bergabung denganmu. Dia segera menghabisi medan perang dewa kuno, menghabisi semua iblis pemakan dunia yang dikumpulkan di sana, mendorong mereka ke depan Li Yun Xiao, dan berkata, berikan semuanya padamu. Li Yun Xiao merasakan kehangatan di hatinya dan berkata selama kamu memiliki hati, aku akan menerima iblis pemangsa dunia ini terlebih dahulu dan memberikannya kepadamu setelah aku memurnikannya menjadi obat. Dia kemudian mengumpulkan setan-setan pemangsa dunia ini ke dalam monumen. Pada saat itu, keduanya mulai mengumpulkan iblis pemangsa dunia tingkat ketiga yang terlibat. Kekuatan lubang hitam sebelumnya begitu besar sehingga berada dalam jangkauan turbulensi ruang angkasa selama puluhan mil, dan ada bekas-bekas kehancuran akibat badai di mana-mana. Tiba-tiba tubuh Li Yun Xiao berhenti dan dia melihat ke depan dengan waspada. Xiao Hong juga merasakan sesuatu dan mengangkat kepalanya juga. Ada lereng tanah di depan, menghalangi pandangan dari belakang, tapi ada sedikit suara gemetar di tanah. Bunyi guncangan ini bukanlah getaran tanah, melainkan bunyi langkah kaki yang menginjak frekuensi ruang sehingga membuat ruang selaras dengannya. Sesuatu yang kuat akan datang, hati-hati, kata Li Yun Xiao hati-hati. Ketika dia menyelidiki dengan indera spiritualnya, dia bisa merasakan kekuatan benda di depannya. Benar saja, sesaat kemudian, seekor kadal besar muncul di lereng, berkepala segitiga, payung leher di bawahnya, dan kulit seperti pelindung baja yang ditutupi duri tajam, berwarna hijau dan merah. Li Yun Xiao dan Xiao Hong sama-sama mengerutkan kening, karena kadal itu sedang memegang iblis pemangsa dunia tingkat ketiga di mulutnya. Ia mengunyah dua kali dan langsung menelannya, keduanya masih bisa mendengar suara gemericik menelan. Setelah kadal itu selesai menelan iblis pemangsa dunia, tatapan ganasnya tertuju pada mereka berdua, ia mengangkat payung lehernya dan meraung mengancam. Kadal itu jelas tidak terlalu pintar, tapi sangat ganas. Setelah saling memandang beberapa saat, dia tiba-tiba menendang kaki belakangnya dan bergegas ke depan dengan suara mendesing. Tanah terkoyak oleh kekuatan sprint, dan retakan besar terus muncul di belakang kadal, menyebar kekejauhan. Wajah Li Yun Xiao segera menunjukkan ekspresi dingin, dia mengambil langkah pertama untuk memblokir Xiao Hong, dan berkata aku akan melakukannya. Xiao Hong memandang Li Yun Xiao bergerak maju, dan perasaan aneh tiba-tiba muncul di hatinya, seolah-olah dia dilindungi oleh seseorang, dan kehangatan lembut melonjak ke seluruh tubuhnya. Perasaan ini sudah tidak asing lagi. Dia ingat ketika dia berada di kota Haiti, tentara Laut Cina Timur datang untuk menangkapnya. Ada banyak prajurit di seluruh kota, tapi hanya pria di depannya yang berdiri. Kemudian, seperti sekarang, dia merasa sangat hangat dan damai berdiri di belakangnya. Li Yun Xiao meremas rahasianya dengan satu tangan, dan energi iblis serta kilat melintas dan berderak di telapak tangannya. Dia bertabrakan dengan kadal dengan telapak tangannya, merentangkan jari-jarinya, menggunakan guntur dan kilat sebagai mulutnya, dan dengan erat menggenggam kepalanya, kekuatan guntur dan kilat tiba-tiba jatuh di punggungnya, dan pada saat yang sama, dia memutarnya pergelangan tangannya untuk mengerahkan kekuatan, dan mendorong kadal itu keluar sekaligus. Bang! Kadal itu menghantam lereng bumi, tiba-tiba tanah dan bebatuan beterbangan, menimbulkan banyak debu, menggelinding beberapa kali hingga separuh lembah hancur, lalu berhenti. Kulit yang seperti armor membentuk pertahanan alami, jadi selain luka bakar, tidak mengalami kerusakan. Kadal itu menggelengkan kepalanya yang besar, menatap tajam ke arah Li Yun Xiao, dan terus meludahkan lidahnya yang panjang dan ramping, mengjilat matanya sendiri. Li Yun Xiao merasa jijik dan tidak ingin terlalu terlibat dengannya, dia tidak terbiasa dengan dunia iblis, jika dia membuat keributan lagi, tidak akan menyenangkan jika dia memprovokasi sesuatu yang lebih kuat. Memikirkan hal ini, dia memutuskan untuk bertarung dengan cepat, dengan goyangan tubuhnya, dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Mendesis, kadal itu menjulurkan lidahnya dan mencoba melingkarkannya di lengan Li Yun Xiao, tetapi dihempaskan kembali oleh kekuatan guntur dan kilat dari atas. Segera, iblis jahat membusuk. Ia mengangkat payung lehernya, menopang Li Yun Xiao dan memukulnya, energi iblis di atasnya runtuh, dan tubuh besarnya juga mundur beberapa langkah. Oh, kulitnya cukup tebal, tatapan dingin dan tegas melintas di mata Li Yun Xiao, dia mengangkat tangan kanannya ke udara dan kilat berubah menjadi tombak, tubuhnya melompat ke udara dan berdiri tepat di punggung kadal. Melihat karapas yang menebal, Li Yun Xiao merasa tidak tahu harus berbuat apa, hatinya terasa galak, memasukkan tombak petir langsung ke dalam lapisan karapas, dan berkata dengan marah. Aku tidak bisa membukanya jika kamu tidak percaya padaku. Mengaum. Kadal itu mengaum rendah dan membawa sepotong pasir dan kerikil dengan ekor raksasanya, lalu menyapunya. Meskipun gerakan ini tidak berubah menjadi bayangan, hal itu mengingatkan Li Yun Xiao pada Yu yang juga menggunakan ekornya sebagai senjata, dan dia langsung merasa tidak senang. Dia melompat untuk menghindarinya, dan cahaya ajaib tiba-tiba muncul dari bawah kakinya, mengembun menjadi roda rulet, dan dengan kekuatan besar, dia menginjak tombak petir dengan keras. Ledakan. Tombak petir itu membengkok membentuk busur yang mendebarkan, dan di bawah tekanan konstan dari roda rulet, akhirnya patah, mengambil sepotong karapas pada saat yang bersamaan. Akhirnya ada suatu tempat di punggung kadal yang tak berdaya, dan dagingnya yang lembut langsung terekspos ke udara, ia berjuang mati-matian menahan rasa sakit yang hebat dan ancaman kematian. Mata Li Yun Xiao berkilat tajam, dia membuat segel di tangannya, lalu dia menamparkan segel dan langsung masuk ke dalam dagingnya. Ledakan. Setelah segel di tubuh kadal meledak, kadal akhirnya tergeletak di tanah, menghadap ke langit, tak bergerak. Karapas di tubuhnya telah pecah berkeping-keping, sebagian besar dagingnya telah terbakar, dan asap masih keluar dari mulutnya. Li Yun Xiao hendak melangkah maju ketika tiba-tiba terdengar suara tajam di udara, dan kemudian dengan suara mendesing, tombak ditusukkan di bawah kakinya, membuat getaran berdentang. Li Yun Xiao mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tombak, dan melihat seseorang berdiri di lereng sebelumnya. Pria itu memiliki penampilan biasa dan kekuatan rata-rata. Dia hanya Raja Iblis tingkat pertama. Dia memiliki alis tebal dan mata besar. Selain dari tatapan kewaspadaan, tidak ada kebencian di matanya. Hanya saja salah satu matanya menjadi buta karena suatu alasan, dan bekas luka yang panjang membentang dari atas kepala hingga dagu hingga bahu dan lehernya, yang terlihat mengerikan dan menakutkan. Kemudian beberapa orang lagi keluar dari belakang pria itu, termasuk pria dan wanita, semuanya dengan tingkat budidaya Raja Iblis tingkat satu. Mereka melirik Li Yun Xiao, dan kemudian mata mereka tertuju pada kadal besar itu, menunjukkan ekspresi terkejut. Li Yun Xiao memandang pria yang melempar tombak dengan dingin dan mendengus apa maksudmu. Wajah pria itu tampak sedikit panik, dan tanpa sadar dia mundur selangkah. Dia tampak bergidik, tapi dia tetap bersikeras kadal besi pemecah baju besi ini milik kita. Beberapa anggota klan Iblis lainnya juga berkumpul, saling berbisik, seolah-olah mereka sedang menggumamkan sesuatu. Semua orang memandang Li Yun Xiao dengan sedikit kagum. Hanya ada dua orang di sini. Dilihat dari tanda-tanda di tanah, Li Yun Xiao seharusnya menghabisi kadal besi pemecah armor sendirian. Dan kekuatan seperti itu adalah sesuatu yang mereka tidak mampu untuk menyinggungnya. Iblis pelempar tombak berkata dengan rasa takut Tuan, apakah Anda eksistensi tingkat dua? Faktanya, dia masih bergumam di dalam hatinya, karena sulit bagi Raja Iblis tingkat dua biasa untuk menghabisi kadal besi pemecah baju besi sendirian. Li Yun Xiao tersenyum tipis dan berkata tanpa berkomentar kamu menginginkan barang ini, ambillah. Nyata, Iblis berwajah bekas luka itu sangat gembira dan tampak sedikit sulit dipercaya. Omong kosong, kenapa aku tidak bisa berbohong padamu? Li Yun Xiao memelototinya. Raja Iblis berwajah bekas luka dan teman-temannya menjadi sangat gembira dan berulang kali mengucapkan terima kasih kepada mereka. Kemudian dia terbang turun dari lereng dan menyingkirkan kadal besi pemecah baju besi itu. Beberapa orang sepertinya takut dengan serangan mendadak Li Yun Xiao, jadi mereka terus berjalan bersama berjaga-jaga, memperhatikan setiap gerakan Li Yun Xiao. Ketika mereka melihat luka kadal besi pemecah armor, hati mereka semakin terkejut, dan ada lebih banyak ketakutan dan ketakutan di mata mereka ketika mereka melirik Li Yun Xiao. Kadal besi pemecah baju besi sekarang sudah mati, dan tidak bisa lagi memadatkan energi Iblis, dan monster yang tak terhitung jumlahnya terdegradasi dan terbang menjauh. Melihat ini, Raja Iblis berwajah bekas luka mengerutkan kening, dan ekspresi kecemasan muncul di matanya, dia membuat segel dengan jari-jarinya dan menerapkan beberapa segel untuk akhirnya mencegah kadal besi pemecah armor agar tidak merosot dan menyimpannya. Xiao Hong juga melangkah maju, berdiri di belakang Li Yun Xiao, dan memperhatikan dengan tenang. Li Yun Xiao merasakan dalam hatinya bahwa hubungan antara keduanya tampaknya menjadi lebih halus, dan sikap Xiao Hong terhadapnya juga diam-diam melunak. Meskipun wajahnya masih dingin, dia banyak menahan kesombongannya dan bahkan menjadi sedikit lebih patuh, yang membuat Li Yun Xiao merasa sedikit tidak nyaman. Tapi kemudian Li Yun Xiao memikirkannya, dia memiliki hubungan yang begitu dekat dengannya, akan aneh jika itu tidak halus. Titik, Xiao Hong tiba-tiba berbicara dan berkata kepada Raja Iblis itu mengapa kamu mengumpulkan barang-barang ini? Tidak bisakah kamu melahapnya? Baru pada saat itulah Li Yun Xiao menyadari bahwa Raja Iblis telah memasukkan kadal besi pemecah armor ke dalam tas penyimpanan mereka, dan dia merasa aneh. Karena cara para Iblis berlatih, selain mengatur nafas mereka untuk menyerap energi Iblis, mereka hanya perlu melahap Iblis tingkat rendah. Raja Iblis saling memandang dengan ekspresi bangga dan puas diri. Raja Iblis berwajah bekas luka mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga tentu saja tidak, kami mengambilnya kembali untuk menyempurnakan senjata dan ramuan. Apa? Memperbaiki senjata dan ramuan? Li Yun Xiao dan Xiao Hong sama-sama tercengang. Li Yun Xiao berkata bukankah Iblis tidak memiliki pelatih sihir? Bagaimana cara memperbaiki senjata dan membuat ramuan? Raja Iblis berkata dengan bangga tidak ada pelatih sihir di suku biasa. Bahkan hanya ada sedikit di seluruh dunia Iblis yang luas, tapi suku Yue kita kebetulan memilikinya. Saat dia berbicara, alis dan ekspresinya menunjukkan kebanggaan dari lubuk hatinya, dua Raja Iblis lainnya juga memiliki ekspresi yang sama. Li Yun Xiao langsung mengerti, pelatih sihir klan Iblis harus sangat menghargainya. Dan dia juga penasaran dengan metode pemurnian seperti apa yang digunakan oleh pelatih sihir di klan Iblis. Xiao Hong tidak mempedulikan semua ini dan hanya bertanya Yue Bu, apakah karena komandanmu bernama Yue? Iblis berwajah bekas luka itu menganggup dan berkata tepat sekali, Tuan Yue adalah pemimpin suku kita. Gelar suku di dunia Iblis sangat sederhana dan jelas, mereka hanya menggunakan perintah komandan sebagai gelar kehormatan dan hanya menggunakan perintah pemimpin. Hati Li Yun Xiao bergerak sedikit dan berkata kalau begitu, suku Yue ini termasuk salah satu dari delapan suku besar. Raja Iblis berwajah bekas luka menganggup dan berkata ya, suku Yue kami termasuk dalam cabang suku Zheng, tetapi status Tuan Yue tidak lebih rendah dari Tuan Zheng. Li Yun Xiao berkata apakah hanya karena guru Yue mahir dalam pelatihan seni bela diri. Dengan tatapan bangga di mata Scarface, dia menganggup dan berkata ya. Li Yun Xiao bertanya lagi apakah orang-orang itu tahu cara menuju Yuan Jun di wilayah S. Domain S, Kabupaten Yuan, beberapa Raja Iblis terkejut dan saling memandang, seolah-olah mereka sedang berkomunikasi. Salah satu dari mereka berkata saya tahu tentang wilayah S, dan Kabupaten Yuan sepertinya pernah mendengarnya, tetapi dunia Iblis begitu besar dan tidak terbatas. Dengan kekuatan kita, bahkan jika kita menghabiskan seluruh hidup kita, kita mungkin tidak dapat melakukannya untuk menyelesaikan wilayah delapan suku. Wilayah S berada di luar delapan wilayah utama, dan hanya sedikit orang yang tahu cara menuju ke sana. Li Yun Xiao dan Xiao Hong sama-sama tercengang, mereka tidak menyangka bahwa alam Iblis begitu besar, dan bahkan Raja Iblis tingkat pertama tidak mengetahui koordinat spesifik dari domain S dan Kabupaten Yuan. Keduanya tiba-tiba tampak sedikit malu. Salah satu Raja Iblis tiba-tiba berkata saya punya cara, mungkin berhasil. Ketika mata semua orang tertuju padanya, dia tersenyum tipis dan berkata, apakah kamu lupa? Konferensi pertukaran material Zengbu kami akan segera dimulai. Titik, itu benar, bagaimana saya bisa melupakan ini? Beberapa Raja Iblis lainnya juga bertepuk tangan, mata mereka bersinar, terlihat sangat bersemangat. Konferensi pertukaran materi, Li Yun Xiao dan Xiao Hong juga tercengang. Konferensi pertukaran material, seperti namanya, adalah bentuk perdagangan komoditas yang mirip dengan kamar dagang, dan dapat dilihat dimanapun di dunia Tianwu. Hanya saja mereka selalu menganggap Iblis itu pada dasarnya kejam dan hanya tahu cara bertarung dan menghabisi, tidak ada yang namanya transaksi materi, tapi mereka tidak menganggapnya berbeda sama sekali. Raja Iblis berkata setiap konferensi pertukaran materi adalah salah satu acara paling megah di Zhengbu. Pasti akan ada koordinat domain S untuk dijual di konferensi tersebut. Jika Anda tidak terburu-buru, Anda bisa menunggu beberapa hari. Li Yun Xiao memikirkannya sejenak, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan meskipun dia sedang terburu-buru, jadi dia bertanya metode komunikasi macam apa pertukaran materi ini, dan kapan serta di mana. Raja Iblis tersenyum dan berkata ini akan diadakan di syuting Star City dalam tujuh hari. Kota Seksing, Li Yun Xiao tersenyum pahit dan berkata, kami berasal dari luar kota dan tidak tahu apa-apa tentang daerah Yuebu. Saya ingin beberapa teman memberi kami nasihat. Raja Iblis berwajah bekas luka memandang Li Yun Xiao dan Xiao Hong dengan ekspresi heran, dan berkata apa maksudmu, kapan dua master kuat seperti itu muncul di Yuebu, aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Telah ada badai luar angkasa di sini sebelumnya, kalian berdua pasti datang ke sini karena alasan ini. Li Yun Xiao tersenyum dan berkata, tepat sekali. Setelah mendengar bahwa Li Yun Xiao datang ke sini secara tidak sengaja, kewaspadaan Raja Iblis itu menjadi rileks. Kota Seksing berjarak puluhan ribu mil dari sini. Jika kalian berdua tidak sedang terburu-buru, kalian dapat kembali ke Yuebu bersama kami terlebih dahulu, lalu pergi ke kota Seksing bersama dalam tujuh hari. Melihat ekspresi ragu-ragu Li Yun Xiao, Raja Iblis tersenyum dan berkata, bahkan jika kalian berdua pergi sendiri, konferensi pertukaran materi akan diadakan dalam tujuh hari. Li Yun Xiao memikirkannya dan itu masuk akal, jadi dia berkata itu masalah bagi kalian semua. Xiao Hong bertanya dengan hati-hati apakah koordinat spasial Bing Yu dan Yuan Jun akan dijual di konferensi pertukaran material. Maksudnya adalah jika tidak diperlukan, maka tidak perlu pergi ke konferensi pertukaran material, dan tidak perlu membuang waktu tujuh hari untuk tinggal di sini. Raja Iblis tersenyum dan berkata seharusnya ada. Untuk konferensi pertukaran material berskala besar, pada dasarnya koordinat spasial dari seluruh bagian dunia Iblis, dan bahkan koordinat spasial yang sangat langka dari reruntuhan kuno, akan dijual, belum lagi domen esnya begitu megah bidangnya. Itu bagus? Xiao Hong menjawab dan tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa orang bersiap, mereka memimpin mereka berdua menuju aliran cahaya dan terbang ke satu arah. Beberapa jam kemudian, Raja Iblis itu membawa Li Yun Xiao dan Xiao Hong ke sebuah lembah. Ada sekelompok orang yang berpatroli di depan lembah. Ketika mereka melihat semua orang kembali, wajah mereka menunjukkan kegembiraan. Tetapi ketika mata semua orang tertuju pada Li Yun Xiao dan Xiao Hong, mereka tiba-tiba mengejang, dan semua orang berubah menjadi tombak di tangan mereka, menatap mereka berdua dengan waspada. Titik, keduanya adalah teman, jadi jangan kasar. Raja Iblis berwajah bekas luka berteriak dan membalas semua orang. Tapi wajah tim masih penuh kecurigaan. Setelah mengamati kedua pria itu beberapa kali, ketua tim diam-diam melangkah maju dan berbisik Tuan, saat ini, ini bukan saat yang tepat untuk membawa orang luar ke lembah, bukan? Bukan. Meski suaranya rendah, namun masih tersembunyi dari telinga Li Yun Xiao, sepertinya suku Yue berada pada titik tertentu, sehingga menyulitkan orang luar untuk masuk. Li Yun Xiao tidak perlu pergi, jadi dia tersenyum dan berkata jika tidak nyaman, maka saya tidak akan mengganggu Anda. Kami hanya akan tinggal di luar lembah selama tujuh hari, dan ketika konferensi pertukaran materi dimulai, Anda dapat mengambil kita di sana lagi. Zai sedikit malu, memelototi pria itu, dan segera berbalik dan berkata jangan khawatir, tidak apa-apa. Kami masih sangat percaya pada kedua teman kami. Dia berteriak kepada pemimpinnya cepat menyingkir. Jika bukan karena kedua teman ini, kita tidak akan mendapatkan kadal besi pemecah armor. Apa? Jadi, berapa banyak orang dewasa yang berhasil? Pemimpin dan anggota tim lainnya juga senang, memandang Li Yun Xiao dan Xiao Hong dengan mata bersyukur. Zai mengangguk dan berkata, tentu saja. Pemimpin kemudian menyingkir dan membiarkan mereka masuk. Li Yun Xiao mengikuti beberapa Raja Iblis dan melihat sekelompok orang, merasa sedikit aneh. Tim jelas memiliki kecerdasan normal, dan ada beberapa binatang ajaib dan burung yang mengikuti mereka, tetapi kekuatan mereka sangat lemah. Mereka hanya hampir sama dengan si Fang Fier Souls biasa. Hanya pemimpin tim adalah Raja Iblis. Melihat pemikiran mendalam Li Yun Xiao, Zai mengira dia tidak bahagia karena apa yang baru saja terjadi, dan berkata dengan tergesa-gesa jangan tersinggung, Tuhan. Sekarang adalah masa sulit di suku, jadi pertahanan dan kewaspadaan telah diperkuat abanya. Bahkan jika Anda memasuki lembah, yang mulia tidak akan terkejut. Jangan tinggalkan saya dan berkeliaran, saya akan membawa Anda menemui pemimpin klan. Li Yun Xiao mengangguk, bingung dengan kekuatan orang-orang itu, dan hendak bertanya, tapi tiba-tiba berhenti. Karena dia melihat banyak Iblis di lembah yang sehat secara mental, tetapi kekuatannya hanya dikembali ke alam sejati sedang bergerak. Setan memandang beberapa orang ini dengan ekspresi hormat dan mengangguk dari kejauhan. Bahkan ketika mereka melihat Li Yun Xiao, mereka hanya terkejut dan tidak menunjukkan ekspresi waspada. Li Yun Xiao menelan kembali kata-kata yang keluar dari mulutnya, jika fenomena ini terjadi dalam skala besar, jika dia bertanya, dia akan terlihat seperti orang yang berbeda, dan dia takut identitasnya di dunia Tianwu akan langsung terungkap. Xiao Hong juga melirik, dan keduanya saling memandang. Mereka berdua memiliki pemikiran yang sama, jadi mereka menekan keraguan ini di dalam hati mereka. Zai memimpin dan memperkenalkan ada lebih dari 3.000 suku di bawah suku Zheng, dan hanya 10 di antaranya yang dapat disebut suku atas, dan suku Yue kami adalah salah satunya. Dan di antara seluruh suku, hanya ada-hanya ada 3 orang kuat dengan kekuatan pemurnian. Master Yue adalah salah satunya, dan dia yang terkuat. Wajah Zai penuh kebanggaan, begitu pula Raja Iblis lainnya. Setiap kali mereka menyebut Yue ini, mau tak mau mereka merasa bangga dan bangga, yang membuat Li Yun Xiao semakin penasaran. Li Yun Xiao memandangi beberapa bangunan yang tersebar di lembah, masih dalam keadaan yang sangat sederhana. Tanpa kemewahan atau kemewahan apapun, itu adalah bangunan yang murni berfungsi, dibangun untuk kelangsungan hidup dan budidaya. Tampaknya perkembangan setan masih dalam keadaan yang relatif primitif, dan mereka mengikuti hukum rimba dari hutan belantara. Setelah berjalan beberapa mil, lembah tersebut tidak terlihat lagi, dan muncullah tanah datar yang luas di depannya. Terdapat beberapa bangunan dengan rumah batu jerami di atasnya, yang relatif padat, jalanan seolah diselingi dengan orang yang datang, dan pergi suku-suku Yue berada. Bangunan terbesar sangat mencolok dan berdiri di depan. Berbeda dengan rumah yang terbuat dari tanah dan batu, bangunan ini seperti menara pengawas, dengan dinding batu-batu besar berwarna putih datar, bahkan terdapat ukiran pola burung dan binatang, serta terdapat bendera yang berkibar di atasnya. Sekilas aura ini adalah tempat tinggal pemimpin klan, seperti halnya dunia Tianwu, tempat tinggal yang paling megah harus dihuni oleh orang-orang yang paling berkuasa. Di kompleks bangunan itu, ada penjaga bersenjatakan tombak di mana-mana, serta berbagai binatang dan burung ajaib yang kuat, yang sebagian besar belum pernah dilihat Li Yun Xiao sebelumnya. Beberapa monster yang relatif kuat memainkan peran penting dalam perang antara dua alam, tetapi monster yang ditangkap dan dijinakkan oleh Yue Bu memiliki kekuatan yang relatif rendah. Kadang-kadang, beberapa monster dari alam Palm Heaven akan muncul, tetapi mereka juga sangat jarang. Setan tidak memiliki senjata misterius, dan hampir semua senjata mereka adalah tombak, dan semuanya dimurnikan dari bahan mentah. Ini masih di suku Yue. Ada Yue, seorang pemurni keterampilan yang hebat, dan dia secara khusus merekrut beberapa anggota suku yang bisa melakukan pemurnian sederhana. Hanya dengan begitu tombak seluruh suku dapat disempurnakan sampai batas tertentu. Di suku lain, mereka hanya menggunakan bahan baku logam keras untuk membuat bentuk tombak. Di depan bangunan megah, Li Yun Xiao melihat monster di alam Suji. Ia memiliki tubuh seperti hiena, tetapi jauh lebih kuat. Rambutnya lembut dan halus, dada, pinggang, dan kakinya semuanya ditutupi dengan besi, baju besi. Terlihat luar biasa dan sangat langka. Belum pernah terlihat dalam perang antara dua alam. Monster itu awalnya tergeletak di tanah, tapi sekarang dia tiba-tiba berdiri, matanya terbuka lebar, dan dia menatap mereka berdua dengan penuh semangat. Geraman pelan keluar dari mulutnya, seolah dia bisa mencium bau nafas orang asing. Zai sedikit malu, dan sepertinya sedikit takut pada monster ini, jadi dia berkata kalian berdua, tunggu sebentar, saya akan pergi dan memberi tahu Tuan Yue. Binatang buas itu mengeluarkan geraman pelan, hati-hati. Apakah ada tamu terhormat yang datang? Sebelum Zai bisa masuk, suara seorang wanita datang dari aula. Ada sedikit kekerasan dalam kelembutan. Dia memang manusia. Zai dan beberapa raja iblis lainnya segera berdiri dengan kagum, membungkuh dan berdiri di samping, dan berkata melapor kepada Tuan Yue, dua orang teman memang sedang berkunjung. Suara wanita itu keluar lagi, berkata oh, apa yang terjadi? Zai segera menjelaskan seluk-beluk kejadian tersebut secara detail, dengan fokus khusus pada fakta bahwa Li Yun Xiao menghabisi kadal besi pemecah armor dan memberikan tubuhnya kepadanya. Yue mendengarkan dengan tenang, tidak ada suara untuk beberapa saat, dan kemudian dia mendengarnya berkata untuk dapat menghabisi kadal besi pemecah armor sendirian. Kekuatan teman ini setidaknya haruslah raja iblis tingkat dua. Aku tidak kamu tidak tahu nama temanmu. Li Yun Xiao berpikir sejenak dan kemudian berkata kamu bisa memanggilku Li saja. Orang di sebelahku memanggilnya Hong. Li, Hong, Yue bergumam pada dirinya sendiri nama yang aneh. Ku dengar kamu berasal dari luar. Aku tidak tahu dari suku mana kamu berasal. Dan mengapa kamu ingin pergi ke Yuan Jun di wilayah S. Wajah Xiao Hong sangat tidak senang, dan dia berpikir bahwa orang bernama Yue ini terlalu terlibat. Li Yun Xiao juga memiliki pemikiran yang sama, tapi dia berkata dengan tenang dan tenang alam iblis begitu luas sehingga sulit diukur. Kami berasal dari suku terpencil, dan bahkan Tuan Yue mungkin tidak mengetahuinya. Adapun mengapa kami ingin untuk pergi ke kabupaten Yuan di wilayah S, tentu saja itu masalah pribadi. Dia banyak bicara, tapi semuanya tidak masuk akal dan dia tidak menjawab satu pertanyaan pun secara langsung. Xiao Hong mau tidak mau menutup mulutnya dan tersenyum, hampir tertawa terbahak-bahak. Ada keheningan di aula. Zai buru-buru berkata Tuan Yue hanya ingin mengetahui situasi dasar kalian berdua. Tidak ada niat jahat. Saya harap Anda mengatakan yang sebenarnya. Li Yun Xiao meliriknya dan berkata dengan tenang apa yang baru saja saya katakan adalah kebenaran. Jika saya tidak mengatakannya seperti itu, saya akan berbohong kepada Anda. Zai langsung terdiam dan menghela nafas, seolah dia sedikit terkejut karena Li Yun Xiao tidak tahu apa yang baik dan apa yang baik. Suara Yue datang dari aula lagi, berkata karena kedua teman itu tidak ingin mengungkapkannya, aku tidak bisa memaksanya. Kebetulan aku sedang sibuk saat ini, jadi aku tidak akan keluar untuk menyambutmu. Zai, tolong hibur kalian berdua dengan baik untukku. Dan terima kasih kalian berdua telah mengirimiku kadal besi. Li Yun Xiao tersenyum sopan dan berkata itu hanya monster kecil. Mudah untuk dibicarakan. Zai menggelengkan kepalanya tak berdaya dan segera memerintahkan beberapa orang lainnya untuk memasuki istana dan menyerahkan kadal besi pemecah baju besi itu kepada Yue. Dia memberi isyarat tolong, menyapa Li Yun Xiao dan Xiao Hong, dan berkata dua orang teman, silakan lewat sini. Setelah dia membawa Li Yun Xiao dan Xiao Hong sejauh beberapa mil, dia berhenti dan menghela nafas kasihan sekali kalian berdua. Disayangkan, Li Yun Xiao dan Xiao Hong sama-sama merasa bingung. Li Yun Xiao bertanya mengapa Tuan Zai mengatakan ini. Zai berkata kalian berdua yang mengirimiku kadal besi pemecah armor adalah dermawan klan kami. Jika kalian bisa membuat Tuan Yue bahagia, kalian mungkin bisa meminta Tuan Yue untuk membantu kalian masing-masing menyempurnakan senjata misterius, bahkan jika kamu hanya menyempurnakan satu bagian. Tidak apa-apa, sekarang sepertinya sudah hancur. Li Yun Xiao tersenyum tipis di dalam hatinya, berpura-pura tertekan, menggelengkan kepalanya dan berkata jadi begitu, ah, sayang sekali. Tapi jika kamu melewatkan kesempatan, kamu melewatkannya, biarkan saja. Xiao Hong tidak bisa menahan ingin tertawa, tetapi dia berpura-pura marah dan menatap Li Yun Xiao dengan ringan, pipinya terasa sedikit panas karena suatu alasan. Zai berkata kamu tidak perlu terlalu sedih. Lagi pula, masih ada tujuh hari sebelum konferensi pertukaran materi. Jika ada kesempatan dalam tujuh hari ini, saya akan mengatakan lebih banyak hal baik tentangmu di depan Guru Yue, dan cobalah membuatnya mengingatnya. Kalian datanglah. Li Yun Xiao tersenyum dan berkata, itu akan menjadi kerja keras. Zai menganggup dan berkata area ini adalah tempat pelatihan tingkat tertinggi suku Yue. Kalian berdua ikut denganku. Dia segera membawa mereka berdua ke ruang rahasia dan berkata sambil tersenyum yang ini saja, cukup luas. Aku akan datang menemui kalian berdua dalam tujuh hari. Jika Tuan Yue mengingat kebaikanmu di tengah jalan, aku akan bertanya padamu. Aku juga akan memberitahumu tepat waktu untuk menyempurnakan senjata untuk kalian berdua. Li Yun Xiao ingin mengatakan bahwa tidak perlu memberitahu kami di tengah jalan, tetapi melihat betapa antusiasnya Zai, tidak nyaman untuk menuangkan air dingin padanya, jadi dia tersenyum dan berkata, oke, kalau begitu kita punya Tuan Lao Zai. Zai terlihat jujur, dan berkata sambil tersenyum sama-sama jika Anda mengatakan sesuatu. Ekspresi Xiao Hong tiba-tiba berubah, dia menunjuk ke ruang rahasia dan berkata, hanya satu ruangan. Zai tertegun sejenak, menyentuh kepalanya dan berkata, ya, satu ruangan. Li Yun Xiao juga menyadari masalahnya, menunjuk ke arah Xiao Hong, lalu menunjuk ke dirinya sendiri, dan berkata dengan canggung Tuan Zai, kami-kami pria dan wanita tidak berhubungan SK. Pipi Xiao Hong memerah, dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu, dan berpikir sudah seperti itu, dan kamu masih berhubungan S' dengan pria dan wanita, mengapa kamu tidak berhubungan S' dengan pria dan wanita saat itu. Dia merasakan campuran rasa malu dan marah, bercampur dengan rasa kehilangan tanpa alasan, namun tiba-tiba dia berpikir bahwa dialah yang berinisiatif untuk berhubungan S' dengannya. Tiba-tiba pipinya menjadi panas, dan lehernya berputar merah. Zai menggaruk kepalanya, terlihat sedikit bingung, dan berkata ini adalah ruang rahasia untuk pengasingan dan latihan, dan ini bukan ruang rahasia di mana Anda tidak boleh berhubungan intim. Dua orang, Xiao Hong berkata dengan marah katakan saja padaku, apakah ada dua? Apa yang kamu bicarakan di sini? Saat Zai melihat Xiao Hong marah, meski dia sedikit bingung, dia tetap buru-buru berkata ya, ya, tentu saja ada dua kamar. Siapa di antara kalian yang akan tinggal di kamar ini? Li Yun Xiao mengamati ruang rahasia dengan kesadaran spiritualnya, dan menemukan bahwa ruangan itu memang sangat luas, dan aura iblisnya sangat kuat, jadi dia berkata, Xiao Hong akan tinggal di sini. Xiao Hong menjawab dengan lembut, suaranya serendah nyamuk, dan dia terlihat sangat berbeda dari ekspresi marahnya sekarang, dia masuk dengan kepala menunduk dan langkah kecil. Li Yun Xiao melihat penampilan Xiao Hong dan merasa sedikit pusing, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada Hong Yan dan yang lainnya. Saat ini, Ku Hong Yan dan Fei ini masih berada di dalam Monumen Dewa Dunia, dan saya tidak tahu apakah mereka menyadarinya. Dengan kekuatan mereka berdua, kesadaran spiritual mereka dengan mudah menembus monumen dan menyelidiki dunia luar. Li Yun Xiao merasa cemas dan mengikuti di belakang Sai. Segera dia tiba di ruang rahasia lain dan langsung masuk ke dalam untuk berlatih di pengasingan. Dia memeriksa kondisi fisiknya dan menemukan bahwa keadaannya sama seperti sebelumnya di luar lembah, semua lukanya telah sembuh dan dia tidak merasakan ketidaknyamanan sama sekali. Selain itu, kekuatannya terus meningkat pesat. Inilah manfaat yang didapat dari kebersamaan dengan Xiao Hong Yunyu. Li Yun Xiao mau tidak mau bereaksi ketika dia memikirkan adegan erotis itu, tetapi darah dan energi iblis di tubuhnya juga menjadi lebih panas sebagai respons terhadap reaksinya. Dia diam-diam terkejut, buru-buru mengesampingkan pikirannya yang mengganggu, dan mulai berlatih penyesuaian pernapasan dengan serius. Karena tidak ada energi spiritual di seluruh dunia, seseorang hanya dapat melatih keterampilan sihir. Selain itu, saya tidak tahu dari mana ruang rahasia itu dibangun, dan ruangan itu memiliki bonus besar untuk energi jahat. Segera, seluruh tubuh Li Yun Xiao sepenuhnya terinfeksi oleh energi iblis, sekilas, dia terlihat persis seperti iblis, dan bahkan terlihat ganas. Dia membuat rahasia dengan satu tangan dan segera berubah menjadi tubuh ajaib sejati, dengan tiga kepala dan enam lengan. Di bawah tekanan enam lengan, energi iblis berubah menjadi bentuk naga dan ditelan oleh paus. Seluruh ruang rahasia menjadi seperti kesurupan karena aliran energi iblis yang hebat. Ini adalah pertama kalinya Li Yun Xiao berlatih keterampilan sihir dengan begitu bebas, ketiga wajah tersebut menunjukkan wajah yang berbeda-beda, ada yang senang atau marah, ada yang diam atau bergerak, ada yang sedih atau bahagia. Tiba-tiba, kilatan cahaya melintas di benaknya, dan banyak informasi seolah datang kepadanya satu demi satu, seolah-olah peristiwa masa lalu yang tadinya diam dalam debu ingatan tiba-tiba tergerak. Di lautan kesadaran di Lingtai, sosok iblis yang agung perlahan-lahan muncul, duduk di kehampaan. Sosok iblis itu membuat rahasia dengan satu tangan dan berubah menjadi tiga kepala dan enam lengan, segel pada enam lengan berbeda, dan sidik jarinya perlahan berubah. Saat segel naik dan turun, seluruh aturan kekosongan bersesuaian dengannya dan menjadi satu. Kaisar, Li Yun Xiao berseru dalam hatinya, dan kesadarannya segera terkonsentrasi, menatap sosok yang kuat itu dengan cermat mengingat setiap gerakan yang dia lakukan. Serangkaian teknik ini tampak sangat kuat, rumit, dan indah, tetapi memberinya perasaan familiar dan aneh. Li Yun Xiao tahu bahwa ini karena esensi iblis kaisar ada di dalam tubuhnya, tetapi itu tidak lengkap, adegan ini seharusnya menjadi kenangan penuh debu yang dirangsang ketika dia mempraktikkan keterampilan iblis. Tiba-tiba hatinya tergerak, dan dia terkejut menemukan bahwa tidak jauh dari sosok pendukung platform spiritualnya, ada juga sosok yang berhenti dan menatap, menghafal segel rahasia kaisar seperti dia. Xiao Hong, Li Yun Xiao terkejut, meskipun sosoknya agak kabur, tidak ada keraguan bahwa itu adalah Xiao Hong. Apa yang sebenarnya terjadi? Pemandangan di depannya membuatnya sedikit bingung, bagaimana lautan kesadaran spiritual kedua orang itu bisa menyatu. Setelah tertegun sejenak, dia tidak lagi memperhatikan pemandangan aneh ini, dia tidak tahu apakah Xiao Hong dapat mendeteksinya dan terus mengamati kaisar iblis si. Setelah melakukan ratusan segel rahasia kaisar, ruang di atas ke-6 lengan tiba-tiba bergetar sedikit dan menjadi kabur. Li Yun Xiao semakin membuka matanya, pemandangan ini sama sekali tidak asing baginya, persis seperti pemandangan ketika 6 tentara iblis tiba. Benar saja, saat kehampaan menjadi kesurupan, 6 tentara iblis keluar dari langit dan perlahan jatuh. Namun hanya 5 senjata yang muncul, Agama Cincang Tulang, Amalun Bao, Alai Suanyue, Anan Gansha, dan Ali Brahma, dan semuanya jatuh ke 5 telapak tangan masing-masing. Tangan kanan yang tersisa di depan tubuh terus mengubah sidik jarinya, pada saat yang sama, 5 senjata ajaib menstimulasi dan mengeluarkan suara yang tajam, berubah menjadi lingkaran gelombang suara dan menyebar. Di bawah getaran dari 5 instrumen, dan sepertinya bersamaan dengan sidik jari, sepotong cahaya ajaib menyebar dari ujung jari tangan kanannya. Mata Li Yun Xiao tiba-tiba terbuka lebar dan dia menatap kosong ke ujung jarinya, sebuah gulungan lukisan meledak dari ketiadaan dan akhirnya mendarat di telapak tangannya. Senjata ajaib ke-6, Li Yun Xiao terkejut, dalam ingatannya, tidak ada ingatan tentang senjata ajaib ini. Gulungan lukisan itu dipegang oleh dua jari kaisar iblis, dan seberkas cahaya ajaib keluar dari mata kaisar, jatuh pada gulungan lukisan itu, menyebabkan riak. Gulungan itu segera terbang ke udara dan perlahan terbuka di depan kaisar iblis, cahaya damai terpancar darinya, dan tanda serta gambar mulai berkedip di atasnya. Tubuh Li Yun Xiao bergetar, dan matanya tidak bisa membantu tetapi terbuka sedikit lebih lebar, dan dia benar-benar dapat merasakan bahwa bahkan Xiao Hong terlalu bersemangat untuk mengendalikan dirinya saat ini. Tiba-tiba terdengar suara yang panjang dan santai, berkata dengan nada netral cek, cek, jarang sekali, semua orang ada di sini. Li Yun Xiao tiba-tiba terbangun dari konsentrasinya, dan ketika dia menyapu kesadarannya, dia menemukan bahwa ada sosok serupa di sisi lain kaisar iblis. Setelah sosok itu berbicara, secara bertahap muncul dari kehampaan, wajahnya persis sama dengan wajah kaisar, dan itu tidak lain adalah Raja Iblis Pu. Tuan Pu, Li Yun Xiao terkejut, tapi kemudian menjadi tenang. Karena dia bisa masuk ke dalam lautan kesadaran ini, dan Xiao Hong bisa masuk, maka Raja Iblis Pu secara alami dapat melakukan hal yang sama. Dan pada saat yang sama, hatinya bergetar, dan dia berpikir di mana Nayuan. Saudara Yun Xiao, saat dia sedang mengukur, suara Xiao Hong terdengar, seolah dia baru saja menemukannya sekarang dan berjalan beberapa langkah. Namun yang mengejutkan adalah dalam jarak sedekat itu, tidak peduli bagaimana Xiao Hong berjalan, dia tidak dapat mencapai sisi Li Yun Xiao. Li Yun Xiao berkata, tetaplah di tempat kita sekarang. Kita mengalami beberapa fenomena aneh karena energi Iblis Raja Iblis. Tampaknya lautan kesadaran menyatu, dan itu tidak nyata. Xiao Hong kemudian berhenti dan berkata, apakah aku sedang bermimpi? Li Yun Xiao tersenyum dan berkata, ini bukan mimpi, kita bisa menontonnya dengan tenang. Xiao Hong menjawab dan berhenti berbicara. Pada saat ini, Raja Iblis Pu mengalihkan pandangannya dari kedua orang itu, melihat ke kehampaan lain, dan mencibir karena kamu di sini, maka muncullah. Jika kamu bersembunyi, kamu akan kehilangan mukamu. Mendengus. Ada dengusan dingin di kehampaan, dan Li Yun Xiao dan Xiao Hong sama-sama gemetar, suara itu terlalu familiar bagi mereka, itu adalah Mo Yuan. Kemudian kabut mulai menyebar di kehampaan, dan sosok Yuan perlahan-lahan muncul, menatap Raja Iblis Pu dengan cibiran menghina di sudut mulutnya. Matanya segera tertuju pada Li Yun Xiao, dan cibiran itu segera berubah menjadi aura pembasmi yang dingin, hanya satu tatapan saja yang membuat Li Yun Xiao merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es, dan hanya melalui pengoperasian kekuatan sihir aura dingin itu muncul, telah hilang. Bukan kekuatan Yuan yang membuatnya merasa menyeramkan, tapi kebencian Yuan padanya cukup dalam, dan itu berubah menjadi tatapan dingin yang membuat orang bergidik. He he, Li Yun Xiao melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Yuan, kita bertemu lagi. Yuan berkata hem dan berkata dengan sedikit curiga, kamu datang ke dunia Iblis khusus untuk mati. Haha, Tuan, jangan terdengar terlalu pesimis. Li Yun Xiao tersenyum dan berkata, tidak bisakah kamu datang ke sini untuk mengirim Tuhan menuju kematiannya. Yuan meliriknya, menatap Xiao Hong dan Mopo, dan berkata saya mengerti. Kalian bertiga ingin bergabung untuk menghadapi saya. Li Yun Xiao mengakui dengan murah hati benar. Apakah anda takut, Tuan? Huff, aku berada di dalam Yuan Bu, menunggumu datang dan mati kapan saja. Yuan mencibir dengan jijik, wajahnya penuh dingin dan sarkasme. Dia memberitahukan keberadaannya tanpa ragu-ragu, itu adalah keyakinan mutlak, keyakinan pada kekuatannya sendiri bahwa dia bisa menghabisi semuanya secara instan. Murid Mopo tiba-tiba menyusut dan dia menatapnya dan berkata, apakah kamu sudah memasuki alam Iblis suci? Yuan mencibir apa? Kamu takut. Wajah Mopo dipenuhi keterkejutan, dan wajahnya mulai terlihat jelek. Saya yakin itu tidak akan terjadi, tapi karena pihak lain telah memasuki alam Iblis suci, akan sangat sulit untuk menghabisinya. Li Yun Xiao berkata dia baru saja memasuki alam Iblis suci belum lama ini, dan karena dia melahap Zhuokun, penguasa alam bumi pada saat itu, wilayahnya mungkin sangat tidak stabil. Kali ini dia melarikan diri kembali ke alam Iblis untuk mundur dan menstabilkan wilayahnya. Tuan Pu, jika Anda ingin menghabisi Iblis ini, sekarang adalah waktu terbaik. Yuan tidak takut sama sekali, tetapi berkata dengan murah hati Li Yun Xiao benar, sekarang adalah waktunya ketika wilayahku tidak stabil dan aku yang paling lemah. Tetapi ketika aku sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan Zhuokun, kamu akan menjadi daging di talenanku, biarlah disembeli. Yuan Bu, mata Mopu sedikit menyipit. Dunia Iblis sangat luas, tetapi medannya sangat sedikit berubah. Hanya nama suku yang sering berubah. Begitu pemimpin klan meninggal, nama suku akan segera diubah. Tapi Yuan Bu terkenal di dunia Iblis saat ini, dan Mopu sudah lama berada di dunia ini, dan dia sudah mengetahuinya. U memandang Li Yun Xiao dan bertanya, Li Yun Xiao, bagaimana menurutmu? Mata Li Yun Xiao berbinar dan dia berkata, jika Tuan Pu menganggap itu mungkin, maka aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menemanimu. Oke, kalau begitu aku akan menunggumu di kota Tianhan, kota utama Yuan Bu. U berkata dengan wajah yang berat, matanya memancarkan cahaya yang tajam, menyapu Yuan, Li Yun Xiao dan Xiao Hong, seolah dia ingin melihat kekuatan mereka bertiga dengan jelas, tapi sayangnya itu hanya resonansi di lautan. Kesadaran, dan dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Pu mengerang dan menyerah. Tiba-tiba dia melirik ke sudut dan mendengus kenapa masih ada tikus kecil. Keluar. Li Yun Xiao dan yang lainnya cukup terkejut dan mengikuti pandangan Pu. Dalam kehampaan itu, kabut putih kabur masih tersisa, lalu menghilang, dan sosok seorang pria perlahan-lahan muncul. Tubuhnya ditutupi dengan pola sihir, tapi ada kilatan api samar. Siapa kamu? Li Yun Xiao gemetar, seolah-olah seseorang telah memukul jantungnya dengan keras. Karena terkejut, dia berteriak. Hua Kiansu. Kamu adalah Hua Kiansu. Dia hampir kehilangan ketenangannya dan terpana oleh ekstasi. Xiao Hong juga tertegun dan menatap orang itu dengan tatapan kosong. Itu memang Hua Kiansu. Saat itu, di pegunungan Tian, dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka berdua. Saya pikir Hua Kiansu sudah mati, tapi saya tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Liku-likunya membuat Xiao Hong kesulitan untuk menyiasatinya. Namun, dia merasakan beban berat di hatinya. Bagaimanapun, dialah yang pertama-tama memotong tangan Hua Kiansu. Kejadian ini telah disembunyikan dari Li Yun Xiao dan menjadi simpul di hatinya. Sekarang Hua Kiansu belum mati, ikatannya telah terlepas, dan dia tidak perlu khawatir Li Yun Xiao akan berselisih dengannya suatu hari nanti ketika dia mengetahui kebenarannya. Sosok itu perlahan muncul, memandang Li Yun Xiao dengan penuh kegembiraan, dan berkata dengan penuh semangat Tuan. Li Yun Xiao merasa panas di hatinya dan tidak bisa menahan tangisnya, berkata, Oke, oke. Kamu belum mati? Itu bagus. Hua Kiansu berkata sambil tersenyum konyol. Saya tidak menyangka akan bertemu guru lagi seumur hidup saya. Bahkan jika saya mati sekarang, itu sepadan. Li Yun Xiao mengutuk omong kosong apa yang kamu bicarakan. Tidak ada yang boleh mati, tidak ada yang boleh mati, semua orang harus hidup dengan baik. Terlalu banyak orang yang tewas dalam bencana ini, dan saya tidak ingin kalah lagi saudara dan teman. Oke, karena guru berkata jangan mati, maka saya tidak akan mati. Hua Kiansu menyeringai dan berkata dengan tegas. Mo Yuan mencibir bagaimana mungkin orang yang lemah memiliki hak untuk menentukan hidup atau matinya sendiri. Sungguh tidak mudah bagimu, seekor tikus yang melarikan diri, untuk bertahan hidup sampai sekarang. Li Yun Xiao mengerutkan kening Kiansu, apa yang terjadi? Apakah di jia benar-benar mati? Mo Pu juga terlihat sedikit terharu, jelas sangat prihatin dengan masalah ini. Hua Kiansu menganggup dan menghela nafas di jia memang sudah mati. Dia sepenuhnya diserap oleh penyihir dan Zhuokun, dan hanya seberkas esensi iblis yang lolos dan disimpan di tubuh muridnya. Dengan keabadian burung Phoenix, aku bisa melarikan diri kesulitannya. Tetapi gumpalan energi iblis itu terlalu lemah. Ia mencoba mengendalikan tubuh muridnya, tetapi disempurnakan oleh muridnya. Di jia seharusnya benar-benar menghilang dari dunia. Jadi begitu, saat itulah Li Yun Xiao dan Mo Pu memahami proses kematian di jia. Mo Yuan berkata Li Yun Xiao, untuk perjalanan ke kota Tianhan, kamu dan murid tikusmu juga harus berkumpul. Li Yun Xiao memandangnya dengan bangga dan mencibir kemarilah segera setelah kamu berkata. Aku tidak akan membiarkan dia datang. Anda, Mo Yuan langsung marah, tapi kemudian dia memikirkannya, Li Yun Xiao selalu memiliki mulut yang sangat berbisa, khusus membuat orang marah. Saya khawatir saya melakukannya dengan sengaja sekarang, hanya untuk membuat diri saya marah, mengganggu suasana hati dan menunda kultifasi saya. Setelah memikirkannya, dia menenangkan diri dan berkata dengan tenang terserah kamu. Meskipun dunia iblis itu besar, di mata kami juga sangat kecil. Hua Kiansu berkata, Tuan, di mana Anda? Saya akan datang mencari Anda. Li Yun Xiao berpikir sejenak dan berkata, sampai jumpa lagi di Yuanbu. Dia takut mengungkapkan lokasinya akan mengungkap keberadaannya. Dia tidak takut Yuan akan mengirim seseorang untuk menghabisinya, tapi dia takut pihak lain akan menggunakan alamatnya sebagai umpan untuk mencegat dan menghabisi Hua Kiansu di jalan. Hua Kiansu juga segera mengerti, mengepalkan tinjunya dan berkata dengan hormat baiklah, murid itu akan menunggu kedatangan gurunya di kota Tianhan. Mereka berlima masing-masing berdiri dalam posisi hantu kaisar iblis. Sejak Mopo muncul, gerakan hantu itu telah berhenti. Gulungan lukisan baru saja dibuka setengahnya sebelum terhenti di udara. Tampaknya Mopo secara khusus menyela, seolah-olah dia takut orang lain akan melihat isi buku ramuan itu. Pada saat ini, ketika kata-kata yang jelas dan niat menghabisi dari musuh dan teman beberapa orang meluap, lautan kesadaran mulai menjadi kabur, dan bayangan kaisar iblis berangsur-angsur kabur, dan akhirnya menghilang ke dalam lautan kesadaran, bersama dengan beberapa orang lainnya. Li Yun Xiao akhirnya kembali dari kesurupannya dan dengan hati-hati mengingat kejadian tadi. Sinar cahaya yang keluar dari gulungan lukisan itu sepertinya merekam sesuatu yang luar biasa, namun sayang sekali diganggu oleh Mopo dan tidak bisa melihatnya sekilas. Namun, suasana hatinya masih baik, alasannya adalah dia tahu bahwa Hua Kiansu masih hidup dan telah melihatnya dengan matanya sendiri dan memastikan bahwa dia baik-baik saja. Di bawah bencana ini, bahkan di dunia ini, tidak ada kabar yang lebih baik daripada kerabat dan teman yang masih hidup. Saat dia sedang memikirkannya, tiba-tiba lampu terlarang di pintu menyala sedikit, dan energi iblis hitam legam melesat masuk, berputar tanpa suara di ruang rahasia. Li Yun Xiao mengangkat tangannya dan langsung meraih cahaya itu, dan sepotong informasi segera dikirimkan ke dalam pikirannya. Li Yun Xiao berdiri, berjalan ke pintu ruang rahasia, dan membuka pintu. Xiao Hong sudah berdiri di luar menunggu. Li Yun Xiao tersenyum dan berkata, saya tahu kamu akan datang. Pipi Xiao Hong memerah, dan dia berkata dengan marah apakah itu berarti aku harus datang, dan tidak bisakah kamu datang kepadaku. Li Yun Xiao tertegun sejenak, tidak tahu harus menjawab apa, dan buru-buru mengundangnya ke kamar. Xiao Hong berkata Li Yun Xiao yang baru saja berada di lautan kesadaran adalah kamu, kan? Li Yun Xiao menganggup dan berkata, ya, semua orang itu nyata. Ini memang pengalaman yang sangat aneh. Sebenarnya mungkin untuk mencapai perpaduan lautan kesadaran melalui elemen iblis kaisar iblis. Tampaknya pemahaman kita tentang misteri langit dan bumi masih jauh. Itu belum cukup. Xiao Hong berkata hem dan berkata dengan santai apa yang harus kita lakukan selanjutnya, pergi ke kota Tianhan. Bukan pergi ke kabupaten Yuan. Li Yun Xiao bertanya apa maksudmu. Xiao Hong berkata saya pikir kita harus pergi ke kabupaten Yuan dulu, mendapatkan tulang iblis Hualin, dan menyerang kekayaan. Hanya dengan cara ini kita bisa lebih percaya diri dalam menghadapi Yuan. Li Yun Xiao berkata saya telah mempertimbangkan apa yang Anda katakan. Tetapi yang paling tidak dimiliki Yuan saat ini adalah waktu. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke kabupaten Yuan, dan setiap penundaan tambahan akan meningkatkan bahaya Yuan. Jika demikian jika kita kalah, seharusnya tidak sulit bagi kita untuk melarikan diri. Xiao Hong menggelengkan kepalanya dan berkata saudara Yun Xiao berpikir terlalu sederhana. Jika kita berada di alam Tianwu, bahkan jika kita kalah dari Yuan, setidaknya kita bisa melarikan diri. Tapi jangan lupa bahwa ini adalah alam iblis, belum lagi tempat yang akan kita tuju adalah Yuan Bu. Di kota utama, pasti ada banyak master selain Yuan. Bagaimana saudara Yun Xiao bisa begitu percaya diri untuk melarikan diri. Dan jika kita pergi ke kabupaten Yuan dulu, kita juga bisa membawa Wei Qing dan Xi bersama kita pada saat yang sama. Mereka akan membantu, peluang menang jauh lebih baik lagi. Li Yun Xiao menyentuh dagunya dan mulai merenung, mondar mandir di ruang rahasia, bergumam pada dirinya sendiri dengan bantuan Wei Qing dan Xi, peluang menang memang jauh lebih besar. Hanya saja kita tahu terlalu sedikit tentang Xi, ini seseorang adalah faktor yang sangat tidak stabil. Xiao Hong berkata jangan lupa, jika kita bisa mendapatkan tulang iblis Hualin, satu atau dua dari kita bertiga mungkin akan masuk ke alam ciptaan. Bahkan jika ada konflik dengan Sun, kita masih bisa meningkatkan kekuatan kita secara signifikan, peluang untuk menang. Li Yun Xiao mengangguk dan berkata itu bagus. Pada pertemuan pertukaran materi tujuh hari lagi, pertama-tama kita akan mengetahui koordinat kota Tianhan dan Kabupaten Yuan, dan memperkirakan waktu sebelum mengambil keputusan. Ini memang cara teraman saat ini, Xiao Hong juga setuju ini sangat bagus. Keduanya sedang berdiskusi, ketika tiba-tiba batasan di ruang rahasia menyala lagi, dan cahaya ajaib masuk, berputar-putar dengan tenang di dalam ruangan. Li Yun Xiao menangkapnya dan berkata, dia di sini. Xiao Hong berkata dengan hampa apa yang dia lakukan di sini. Li Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Dia tiba-tiba tertegun sejenak, dan ekspresinya menjadi aneh, dan berkata, bukankah karena Nayue tiba-tiba memikirkan kita dan ingin memperbaiki beberapa senjata misterius bagi kita. Xiao Hong tersenyum lembut, dengan ekspresi jijik di matanya. Belum lagi senjata ajaib enam jalur, masing-masing memiliki senjata suci biasa, dan tombak halus Yue itu sebagian besar adalah tombak hitam. Li Yun Xiao membuka pintu ruang rahasia, dan Zai Zheng berdiri di luar pintu, wajahnya hampir masuk, jadi Li Yun Xiao harus mundur beberapa langkah. Tuan Li Ah Tuan Hong juga ada di sini. Ketika Zai melihat Xiao Hong, dia tertegun sejenak, menunjuk mereka berdua, dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa pria dan wanita tidak bisa berhubungan intim satu sama lain? Li Yun Xiao tiba-tiba merasa malu, wajah Xiao Hong memerah dan dia berteriak dengan marah kamu ingin mengurusnya. Kamu orang yang tidak tahu malu. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan dengan cepat. Jika tidak ada yang ingin kamu katakan, keluarlah. Zai ragu-ragu beberapa kali, berpikir pada dirinya sendiri bahwa kamulah yang mengatakan bahwa pria dan wanita tidak boleh berhubungan intim satu sama lain, jadi kamu diberi ruang rahasia untuk digunakan secara terbuka, tetapi kamu diam-diam bersembunyi di ruang rahasia. Kamu benar-benar punya kebiasaan mengatakan bahwa aku tak tahu malu. Tapi secara alami tidak mungkin untuk mengucapkan kata-kata ini. Dia menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya dan berkata dengan tergesa-gesa selamat untuk kalian berdua. Tuan Yue mengingat kalian berdua dan mengirim saya untuk mengundang Anda secara khusus. Li Yun Xiao bahkan lebih tertekan. Dia tidak ingin Yue menyempurnakan senjata misterius apapun untuknya, jadi dia buru-buru berkata, kami memahami kebaikan Tuan Yue, tapi saya baru saja menyadari kekuatan magis dari satu setengah gerakan, dan saya-saya sedang dalam proses memahaminya, sungguh merepotkan untuk pergi menemui orang dewasa. Saya hanya bisa melewatkan hal yang begitu baik. Zai tertegun sejenak, seolah dia tidak dapat mempercayainya, dan berkata Tuan Yue mengundangmu, kalian berdua tidak akan pergi. Li Yun Xiao dan Xiao Hong menggelengkan kepala dan berkata serempak saya tidak akan pergi. Zai menggaruk kepalanya dan berkata dengan bingung apakah saya mendengar dengan benar. Li Yun Xiao tersenyum dan menyuruhnya keluar, berkata, kamu tidak salah dengar, aku akan menguasai kekuatan magis itu. Kamu bisa pergi dan melakukannya sendiri. Setelah mengatakan itu, dia menutup pintu ke ruang rahasia. Xiao Hong tertawa dan memarahi sungguh banyak katak di dalam sumur. Li Yun Xiao berkata, Anda tidak bisa menyalahkan mereka. Karena alasan khusus di dunia iblis, profesi ahli pemurnian sihir tidak ada. Tidak mudah bagi Yue untuk menjadi yang terbaik di antara ratusan juta orang. Dia tiba-tiba teringat pada Lu Chongzi, dan kabut muncul di matanya. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada orang ini sekarang. Dia seharusnya masih berada di Departemen Barbar. Setelah masalah di Kabupaten Yuan dan Kota Tianhan diselesaikan, dia pergi ke Sukumen. Cari tahu tentang Lu Chongzi dan Ye Nan Tian. Saat dia memikirkannya, pintu ruang rahasia tiba-tiba menyala lagi, dan Zai sekali lagi mengirim pesan untuk masuk. Li Yun Xiao membuka pintu dengan tidak sabar dan bertanya, Tuan, ada apa? Om, ini. Zai menggaruk bagian belakang kepalanya, bertanya-tanya Tuan Yue berkata bahwa dia harus mengundang kalian berdua untuk datang. Dia berkata bahwa dia ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi karena telah mengirimkan kadal besi pemecah armor. Li Yun Xiao berkata tanpa berkata-kata ini hanya masalah sepele, tidak ada gunanya disebutkan. Dia hendak menutup pintu, tapi dihentikan oleh Zai. Melihat wajah pihak lain yang penuh kepahitan, dia berkata Tuan Li, tolong kalian berdua bisa pergi ke sana. Kita harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuan Yue, bahkan jika itu melibatkan gunungan pedang dan lautan api, apalagi yang seperti itu, masalah sepele seperti mengundang orang. Jika kita tidak bisa menyelesaikannya, aku tidak malu untuk terus nongkrong di Yue Bu. Xiao Hong berkata dengan marah mengapa kamu tidak malu mengganggu kami. Bahkan jika kamu mati, kamu tidak peduli dengan urusan kami. Keluar dari sini dan jangan ganggu kultivasi kami. Zai berdiri di depan pintu dengan canggung, tidak tahu harus berbuat apa, memandang Li Yun Xiao seolah meminta bantuan, tampak menyedihkan. Li Yun Xiao tidak punya pilihan selain menepuk pundaknya dan berkata, oke, ayo pergi bersamamu menemui Yue. Zai buru-buru berkata terima kasih, terima kasih Tuan Li. Dia sangat tertekan di dalam, dan klan iblis lainnya akan sangat bersemangat hingga mereka hampir tidak bisa menahan diri ketika mendengar bahwa Yue akan memanggilnya. Tapi dua orang di depan mereka sepertinya dirugikan. Ketika Xiao Hong melihat Li Yun Xiao setuju, dia tentu saja tidak bisa berkata apa-apa lagi, dia hanya mendengus dan menatap Zai dengan sangat tajam. Zai tidak berani melihatnya sama sekali, jadi dia hanya bisa menundukkan kepala dan memimpin jalan. Li Yun Xiao tiba-tiba mengalihkan pandangannya sedikit dan menemukan bahwa selain Zai, ada juga sejumlah besar raja iblis yang mengikutinya. Hal yang sama juga terjadi pada Xiao Hong, yang merasakan ada yang tidak beres. Keduanya tanpa sengaja saling melirik dan bertukar pandang yang membuat satu sama lain waspada. Li Yun Xiao sedikit bingung, dia tidak tahu kenapa Yue Bu tiba-tiba menjadi waspada terhadap mereka. Xiao Hong mencibir dalam hati. Jika Yue tidak tahu apa yang baik, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Sekelompok orang berjalan beberapa mil, dengan Zai tetap di depan tanpa mengucapkan sepatah katapun, dan segera tiba di depan aula utama tempat tinggal Yue. Binatang buas di depan aula sedang beristirahat di tanah. Dia mengangkat matanya sedikit dan melihat ke beberapa orang. Sepertinya dia pernah melihat mereka sebelumnya, jadi dia tidak waspada sekarang. Dia hanya melirik mereka dan kembali ke tidur. Zai membawa mereka berdua ke depan istana dan berkata dengan hormat Tuan Yue sedang menunggu kalian berdua di dalam. Silakan masuk. Li Yun Xiao berkata dengan heran Tuan Zai, maukah Anda ikut dengan kami? Zai buru-buru berkata tidak, 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 kami tidak berani masuk tanpa panggilan Tuan Yue. Tuan Yue hanya memanggil dua orang. Li Yun Xiao menganggup dan berkata, itu bagus. Setelah itu, dia dan Xiao Hong berjalan ke aula utama satu demi satu. Tata letak raton juga sangat jelas, tanpa hiasan yang rumit dan tidak berguna. Delapan pilar batu tebal berukir pola burung dan binatang tersebar di mana-mana, di tengahnya terdapat platform batu lebar dan rendah yang ditutupi bulu monster tak dikenal, dan di atasnya diletakkan meja batu sederhana. Tapi Li Yun Xiao segera merasakan aliran energi iblis yang berbeda di udara, pada platform batu, sepertinya ada semacam pola yang melayang di antara pilar batu. Di depan meja batu menghadap pintu istana, duduklah seorang wanita dengan wajah cantik dan sikap kalem. Sosok anggunnya dibalut jubah ungu ke abu-abuan. Ia menatap Li Yun Xiao dan Li Yun Xiao dengan sepasang mata yang cerah. Mereka bertiga saling memandang beberapa kali. Xiao Hong sedikit tidak senang dengan tatapan matanya. Dia yang pertama berbicara dan berkata dengan dingin kamu adalah pemimpin departemen ini, Yue. Wanita anggun itu mengangguk sedikit, dan suara familiar yang dia dengar di depan Allah terdengar tepat. Li Yun Xiao merasa Xiao Hong berbicara sedikit tergesa-gesa dan sepertinya memiliki temperamen yang buruk. Dia takut akan ada konflik jika dia terus berbicara, jadi dia bertanya terlebih dahulu, saya ingin tahu mengapa Tuan Yue memanggil saya dan saya. Yue menatap Li Yun Xiao beberapa saat, lalu berkata, aku mendengar dari Zai dan yang lainnya bahwa kamu sendiri yang menghabisi kadal besi pemecah armor. Li Yun Xiao melipat tangannya di depan dada dan berkata sambil tersenyum, itu hanya kebetulan. Yue berkata lagi aku ingin tahu kekuatan magis macam apa yang kamu gunakan. Li Yun Xiao tertegun sejenak, tidak menyangka dia akan menanyakan pertanyaan seperti itu, dan bertanya dengan rasa ingin tahu mengapa Tuan Yue ingin belajar. Yue merasa sedikit pusing setelah mendengar ini, pipinya sedikit merah, dan dia berkata dengan marah tentu saja tidak. Hanya saja luka kadal besi pemecah baju besi itu sangat aneh. Itu adalah sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya, jadi aku mau tahu banget. Xiao Hong mencibir mengapa dia memberitahumu. Li Yun Xiao tersenyum dan berkata tidak baik bagimu untuk mengetahuinya, jadi lebih baik tidak mengetahuinya. Wajah Yue sedikit berubah, seolah dia akan marah, tapi dia masih menahannya, menatap mata Li Yun Xiao, dan berkata-kata demi kata kamu bukan dari dunia iblis. Ekspresi wajah kedua orang itu tiba-tiba berubah, Xiao Hong tiba-tiba menjadi waspada, dan aura iblis beriak di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia akan mengambil tindakan jika mereka tidak setuju. Li Yun Xiao menghentikannya dan berkata, jangan bersikap impulsif. Dia memandang Yue dan berkata, mengapa Anda mengatakan ini, Tuan? Cekikikan. Yue tertawa, wajahnya melar dan sangat cantik, dan dia berkata ekspresi teman ini telah mengkonfirmasi apa yang aku katakan. Li Yun Xiao tidak berkomitmen dan berkata dengan tenang tidak masalah apakah buktinya terbukti atau tidak. Saya hanya ingin tahu mengapa yang mulia mengatakan ini. Apakah karena cedera pada kadal besi pemecah baju besi? Yue mengangguk dan berkata, itu benar. Luka pada kadal besi pemecah baju besi seharusnya disebabkan oleh guntur ilahi penghancur dunia dari rumah Taik Su Yu King Brahma Tianzi di alam Tianwu, dan guntur ilahi semacam ini dipadatkan oleh kekuatan alam Tianwu, dan alam iblis sangat mustahil bagi orang untuk menguasainya. Li Yun Xiao mengangguk dan berkata begitu, sepertinya aku lalai. Seharusnya aku tidak memberimu kadal besi pemecah baju besi. Jadi, apa yang kamu inginkan sekarang? Li Yun Xiao berbicara perlahan dan santai, tetapi mulai melangkah. Dia dan Xiao Hong berdiri di kedua sisi platform batu, mengelilingi Na Yue di tengah, selama mereka berdua mengambil tindakan, Yue pasti akan mati. Xiao Hong mencibir dan berkata, memang benar, kamu seharusnya tidak memberikan kadal besar itu kepada mereka. Sekarang itu akan mengarah pada balas dendam. Yue sedikit mengernyit dan berkata, menurutku kalian berdua telah salah paham. Aku tidak ingin melakukan apapun padamu. Aku hanya ingin memastikan. Oh, hanya untuk konfirmasi. Li Yun Xiao jelas tidak mempercayainya dan dengan sinis berkata sederhana sekali. Yue Mei Dai mengangkat alisnya sedikit dan berkata, sesederhana itu, kalau tidak, bagaimana menurutmu? Xiao Hong mencibir, haha, kami pikir kamu akan menghabisi kami, jadi kami mempertimbangkan apakah akan menghabisimu untuk membungkamu. Ekspresi marah muncul di wajah Yue, dan dia menjadi dingin. Dia berkata dengan suara dingin ini adalah markas Yue. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri jika kamu menghabisiku? Atau kamu pikir kamu pasti bisa menghabisiku? Aura di tubuh Xiao Hong ditekan, dan dia berkata dengan galak kamu bisa mencobanya. Li Yun Xiao menghentikannya dan berkata, jangan impulsif. Mari kita berusaha untuk tidak menimbulkan masalah sebanyak mungkin. Karena Tuan Yue tidak memiliki niat buruk, lebih baik kedua belah pihak hidup dalam harmoni. Anggap saja Anda tidak memiliki niat buruk, tahu apa-apa dan tidak terjadi apa-apa. Yue menahan amarahnya, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata saya adalah satu dari lima ahli sihir di antara 300 suku di suku Zheng, dan saya yang terkuat. Jika Anda berani menghabisi saya, Anda itu adalah sangat mustahil untuk meninggalkan Zheng Bu. Li Yun Xiao tersenyum dan berkata saya memahami ini, tetapi saya juga berharap guru Yue akan memahami bahwa kami tidak melakukan hal buruk ketika kami memasuki dunia iblis. Saya harap Anda harus bingung ketika Anda harus bingung. Yue berkata dengan dingin apa yang kamu lakukan di dunia iblis. Apa hubungannya denganku? Katakan padaku apa yang kamu lakukan. Hah! Lalu kamu memanggilku dan aku hanya untuk ngobrol. Li Yun Xiao berkata dengan dingin. Yue terdiam beberapa saat dan berkata tentu saja tidak. Karena kadal besi pemecah armor sangat penting bagiku, dan sebagai ucapan terima kasih kepada kalian berdua, aku ingin membantumu. Bantu kami. Li Yun Xiao dan Xiao Hong sama-sama tercengang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulanginya. Yue menganggup dengan berat dan berkata bantu kamu. Tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan di dunia iblis, aku akan dengan senang hati membantumu. Li Yun Xiao tiba-tiba tertawa. Senyuman itu sangat lucu, bahkan sedikit sarkastik, yang membuat Yue sangat marah. Yue dengan marah berteriak kenapa kamu tertawa. Li Yun Xiao berkata dengan tenang sejak kita memasuki aula, setidaknya 200 orang telah berkumpul di luar, termasuk berbagai binatang ajaib dan burung, dan tempat itu telah dikelilingi sepenuhnya. Bantuan Lord Yue sungguh luar biasa. Apa? Ketika Xiao Hong mendengar ini, dia langsung marah, dengan kilatan cahaya putih di tangannya, nyala api hati bingsia muncul dan mengembun menjadi bila api, menunjuk ke alis Yue. Yue merasa ngeri, menatap bila api itu, dan berteriak dengan keras api hati es yang ganas. Kamu, kamu, sebagai anggota dunia Tianwu, benar-benar memurnikan batu neon. Xiao Hong berkata dengan marah aku tidak hanya memurnikan batu neon, tapi aku juga akan menyempurnakanmu nanti. Wajah Yue berubah beberapa kali, dan kemudian dia menatap Li Yun Xiao dengan kaget dan berkata, bagaimana kamu tahu? Saya telah menempatkan lebih dari 30 jenis batasan di aula ini untuk mencegah eksplorasi kesadaran spiritual dari luar. Bagaimana kamu bisa tahu apa itu? Terjadi di luar. Dia tiba-tiba seperti memikirkan sesuatu dan berkata dengan ngeri mungkinkah kesadaranmu. Li Yun Xiao berkata dengan dingin Tuan Yue selalu terlibat dalam banyak hal. Sekarang kita bingung, kan? Haruskah saya menyandera Anda dan pergi, atau memukul Anda sampai mati lalu pergi? Yue ketakutan beberapa saat dan buru-buru berkata tunggu sebentar. Kamu benar-benar salah paham. Li Yun Xiao tersenyum dan berkata kami mungkin benar-benar salah paham terhadap Anda, Tuan, tetapi kami jelas tidak salah memahami iblis di luar istana. Mereka semua pembasmidan mungkin akan segera masuk. Lebih baik saya menghajar Tuan Yue sampai setengah mati sesegera mungkin. Maka lebih baik menyandera dia. Begitu sosoknya bergerak, energi iblis yang kuat terkondensasi menjadi paksaan, langsung mengunci ruang ke segala arah. Wajah Yue berubah drastis, dan dia merasa tubuhnya ditekan oleh kekuatan yang sangat kuat, membuatnya sangat sulit bernapas. Dan Xiao Hong masih mencibir di sampingnya, dan pisau api yang terkondensasi dari api hati jahat es ditempatkan di lehernya, akan menembus kulitnya. Berhenti, Yue mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan dua kata dari tenggorokannya, dengan ekspresi panik di wajahnya. Dia benar-benar merasakan ancaman kematian. Dua manusia di depannya akan benar-benar menghabisinya. Kamu benar-benar salah paham? Aku sama sekali tidak punya niat buruk. Yue berteriak panik, air mata hampir keluar, penuh ketakutan. Xiao Hong berkata dengan dingin saudara Yun Xiao, basmi dia, lalu kita segera keluar. Jika tidak berhasil, basmi semua suku mereka. Yue buru-buru berkata tidak, dengarkan saja apa yang ingin saya katakan. Jika saya benar-benar memiliki niat buruk terhadap Anda, mengapa saya harus menunggu Anda sendirian di aula? Adapun orang-orang kuat di luar aula, saya memang punya memanggil mereka ke sini, aku hanya takut kamu tiba-tiba menjadi jahat, jadi aku bisa bersiap. Hati Li Yun Xiao bergerak sedikit, dan dia merasa ada benarnya di dalamnya, jadi dia meminta Xiao Hong untuk mengambil kembali bila apinya, dan tekanan ruang berkurang banyak, dan berkata sekarang saya memberi Anda kesempatan untuk menjelaskan jelas. Baru pada saat itulah Yue merasa dadanya rileks dan napasnya menjadi lebih lancar. Dia hanya merasa sedih dan tidak bisa menahan tangis. Dia berkata, karena aku menemukan guntur ungu pada kadal besi pemecah baju besi, aku memanggil anak laki-laki itu untuk menanyakannya. Situasi saat itu, tapi Zai tidak melihatmu mengambil tindakan secara langsung. Saat dia melihat kadal besi, kadal besi itu sudah mati. Jadi aku memanggilmu ke sini hanya untuk memastikan. Li Yun Xiao berkata lalu bagaimana? Yue menyeka air matanya, menenangkan diri sedikit, merapikan pakaiannya, dan kemudian dia mendapatkan kembali penampilannya sebagai pemimpin suku, berkata karena aku membutuhkan bantuan Zilei, setelah memastikan bahwa kamu telah mengendalikan Zilei, aku hanya berharap kamu bisa bantu aku. Itu sebabnya aku bilang aku bersedia membantumu. Li Yun Xiao mengoreksi ini tidak disebut bantuan, ini disebut pertukaran kondisi. Yue menggigit bibirnya dan berkata oke, sebut saja itu pertukaran syarat. Saya harap Anda bisa bertukar syarat dengan saya. Ada pun orang-orang kuat di luar, saya sudah mengatakan bahwa saya khawatir Anda akan memiliki niat jahat, jadi aku harus berjaga-jaga. Lagi pula, Li, kaulah yang bisa menghabisi kadal besi pemecah armor sendirian. Li Yun Xiao mengepalkan tangan dengan satu tangan, memegang dagunya dan berkata dalam hati apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal, tapi apa yang bisa kamu berikan sebagai imbalan atas bantuan Zilei ku. Yue menggelengkan kepalanya dan berkata saya tidak tahu. Anda akan pergi ke Yuan Jun di wilayah S. Saya dapat membantu Anda mendapatkan koordinat peta. Li Yun Xiao tersenyum ha-ha dan berkata itu hanya koordinat peta. Seharusnya mudah mendapatkannya di konferensi pertukaran materi, bukan? Yue Dai mengerutkan kening dan berkata dengan cepat kalau begitu, apakah ada hal lain yang harus kamu lakukan di dunia iblis? Aku bisa mencoba yang terbaik untuk membantu. Li Yun Xiao tersenyum dan berkata, Anda tidak dapat membantu kami dengan apa yang harus kami lakukan. Wajah Yue menunjukkan kekecewaan yang mendalam, bahkan penuh kebencian. Li Yun Xiao merenung tapi saya penasaran, untuk apa Anda membutuhkan Zilei. Anda juga tahu bahwa benda ini bukanlah benda dari dunia iblis, dan tidak akan berpengaruh sama sekali. Melihat dia tertarik, Yue merasa bersemangat, tapi masih dengan keras kepala berkata, jika kamu setuju untuk membantuku, aku akan memberitahumu. Cih, membosankan sekali, kakak Yun Xiao, ayo pergi. Wajah Xiao Hong penuh dengan sarkasme, dan dia berkata dengan sinis sepertinya kita memohon padanya, berpikir bahwa dia adalah seorang penyihir hebat, tapi aku khawatir dia bahkan tidak sepersepuluh dari level saudara Yun Xiao. Benar-benar duduk di dalam sumur dan memandang ke langit membuatmu sombong. Li Yun Xiao terlalu malas untuk memperhatikannya lagi, menenangkan auranya, berbalik dan pergi bersama Xiao Hong. Jangan pergi, Yue tiba-tiba mulai menangis, berlari ke arah Li Yun Xiao dan menghentikannya, dia tertangkap basah dan langsung berlutut. Yue menangis Tuan Li, tolong jangan pergi. Mungkin hanya kamu satu-satunya yang bisa menyelamatkan klan Yue kami. Li Yun Xiao berkata dengan tidak tergesa-gesa bangunlah dan bicaralah dulu. Bukan tidak mungkin meminta bantuan kami, selama semua orang bisa bicara. Jika kamu terus merasa benar seperti sebelumnya, tidak akan ada yang perlu dibicarakan. Yue buru-buru berkata tidak, itu tidak akan terjadi. Li Yun Xiao melirik Xiao Hong. Meskipun Xiao Hong sepertinya tidak ingin tinggal lagi, Li Yun Xiao memimpin dalam segala hal dan segera mengangguk. Keduanya segera duduk kembali, dan Yue tidak menyembunyikan apapun, dan berkata dengan cemas saya tidak berani menyembunyikannya dari kalian berdua lagi. Departemen Yue kami telah mencapai ambang hidup dan mati. Li Yun Xiao bertanya dengan bingung bukankah sukumu salah satu cabang terkuat dari suku Zheng. Bagaimana bisa ada pembicaraan tentang hidup dan mati? Selain itu, jika ada masalah nyata, mengingat statusmu di dunia iblis, jika kamu meminta bantuan dari Zheng, dia tidak boleh mengabaikannya. Bar. Wajah Yue menjadi sedikit sedih dan berkata saya khawatir Zheng adalah dalang di balik masalah ini. Jika tidak, dengan permohonan saya, selama itu menyebar, saya dapat mengumpulkan sekelompok orang kuat. Tapi sekarang itu adalah sinyal untuk bantuan telah keluar sejak lama, dan saya membayar harga yang sangat tinggi sebagai hadiah, tetapi tidak ada yang datang. Li Yun Xiao berkata lalu bahaya apa yang dihadapi Departemen Anda. Jika Zheng ingin berurusan dengan Anda, bahkan dengan bantuan kami berdua, tidak ada yang bisa kami lakukan. Selain itu, apa yang harus dilakukan oleh kendali saya atas si Lei? Dengan masalah ini, Yue ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya mengambil keputusan, mengertakkan gigi dan berkata karena aku memiliki harta yang dapat mengatasi krisis yang ada. Bahkan jika kita melawan Zheng, kita mungkin tidak memiliki peluang untuk menang. Itu hanya saja harta itu dimurnikan oleh tuanku, dan tuan berasal dari dunia Tianwu. Li Yun Xiao dan Xiao Hong sama-sama tertegun sejenak, tidak pernah menyangka akan ada hubungan seperti itu. Li Yun Xiao merenung sejenak dan berkata, saya ingin tahu siapa nama keluarga majikanmu. Apakah dia masih hidup? Bahkan di antara para ahli sihir dari generasi sebelumnya, hanya ada sedikit yang bisa menyempurnakan sesuatu yang bisa menangani Raja Iblis. Jika ada, Li Yun Xiao mungkin tahu namanya. Yue menggelengkan kepalanya dan berkata tuanku sudah lama meninggal. Sayang sekali dia tidak bisa menyelesaikan harta itu sebelum dia meninggal. Sebelum dia pergi, tuannya menghela nafas dan berkata jika kita bisa mendapatkan kekuatan dunia Tianwu untuk melunakkan harta karun ini, kita akhirnya bisa menyelesaikannya. Xiao Hong dengan sinis berkata karena kamu belum menyempurnakannya sampai kematianmu, bagaimana kamu bisa menghadapi Raja Iblis? Kekuatan Raja Iblis berada di luar imajinasimu. Begitu mereka tiba di dunia Iblis, mereka bertemu dengan klan Iblis yang melahap dunia dan memahami betapa kuatnya Yu. Jika bukan karena kunci elemen sihir Li Yun Xiao dan serangan diam-diam, sulit untuk mengatakan apa hasilnya. Yue berkata tentu saja aku mengerti betapa kuatnya Raja Iblis. Tapi pencapaian tuanku telah lama melampaui pemahaman dunia. Kamu boleh memfitnahku, tapi kamu tidak boleh menghina tuanku. Ada sedikit ekspresi ketidaksenangan di wajahnya. Li Yun Xiao sendiri juga seorang pemurni sihir, jadi dia memahami perasaan menghormati tuannya dan berkata oke. Terlepas dari apakah harta itu akhirnya bisa dimurnikan, atau apakah itu bisa membantumu melawan Raja Iblis, aku bersedia melakukannya bantulah ini. Tolong, karena aku juga ingin melihat benda itu. Bagaimana tuanmu begitu yakin sehingga dia bisa menghadapi Raja Iblis alam penciptaan? Yue mengangguk dan berkata, kalian berdua, ikut aku. Awalnya, benda itu adalah rahasia terbesar suku Yue, tapi ketika hidup dan mati dipertaruhkan, mereka tidak peduli. Yue segera berdiri, membuat beberapa segel, dan terbang ke platform batu, kulit binatang di atasnya menghilang dalam sekejap. Sederetan cahaya hitam legam tiba-tiba muncul di platform batu dan menyebar ke sekeliling. Karena sumber kekuatan utama di dunia Iblis adalah energi Iblis, semua formasi juga didasarkan pada energi Iblis. Di depan mata Li Yun Xiao dan Xiao Hong, berbagai pola muncul di tanah, lalu berubah menjadi bentuk pintu dan perlahan terbuka. Ledakan, suara-suara kuno datang dari bumi, kosong dan kuno, masih melekat. Li Yun Xiao tidak bisa membantu tetapi mengubah wajahnya sedikit, menatap ke pintu yang terbuka, sebuah lubang hitam pekat muncul di tanah. Teng-teng-teng, sebuah koridor batu yang sangat panjang mengarah ke tanah, kemanapun Anda melihat, lentera istana di kedua dinding menyala dengan sendirinya. Dia tidak bisa menahan perasaan liar di dalam hatinya. Bukan karena gua itu begitu kuat, tapi ada gua yang tersembunyi di bawah kakinya, tapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Ahli pemurnian sihir itu pasti tidak sederhana. Xiao Hong juga menyadari ada yang tidak beres dengan ekspresi Li Yun Xiao, dan bertanya dengan tergesa-gesa dan penuh perhatian saudara Yun Xiao, ada apa? Wajah Li Yun Xiao menjadi pucat, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya benar-benar ingin melihat harta karun itu sekarang. Yue berkata ikutlah denganku. Dia masuk ke dalam gua terlebih dahulu, diikuti oleh Li Yun Xiao dan yang lainnya, lampu bergoyang kemanapun dia lewat, memantulkan lingkungan sekitar. Dinding koridor masih diukir dengan pola burung dan binatang yang terlihat cukup misterius. Setelah berjalan beberapa saat, saya akhirnya menaiki tangga batu dan sampai di tempat yang sangat luas, tetapi ketika saya melihat sekeliling, tidak ada apa-apa. Li Yun Xiao tahu itu tidak akan sesederhana itu, jadi dia berdiri diam dan menunggu. Benar saja, Yue berjalan langsung ke tengah ruang rahasia besar ini, mengeluarkan suara papa dengan tangannya, dan membuat serangkaian segel rahasia dan meninjunya ke segala arah. Ledakan, ada suara getar dari bumi, seolah-olah binatang raksasa purba itu tiba-tiba hidup kembali, dan jumlahnya lebih dari satu. Di tanah sekitar Yue, sejumlah besar susunan cahaya mulai muncul, berkedip ke segala arah, dan seberkas cahaya kemasan keluar dari tanah. Ini, Li Yun Xiao tiba-tiba berseru, melihat kedua belas boneka hitam itu perlahan bangkit dari tanah, dia merasa sedikit linglung. Kedua belas boneka tersebut memiliki postur yang berbeda dan hidup, dan masing-masing memiliki ekspresi yang hidup dan hidup. Masing-masing dari mereka membuat rahasia, atau berpikir dalam-dalam, atau tersenyum sedikit, atau menurunkan alisnya, atau diam-diam bersuka cita. Xiao Hong juga terkejut dan berkata formasi jahat dari dua belas dewa ibu kota. Li Yun Xiao menganggup dengan sungguh-sungguh dilihat dari segel dan penampilan ke dua belas dewa ini, ini memang formasi dua belas dewa ibu kota. Dan, dia menatap ke dua belas dewa itu dengan hati-hati, dan penampilan serta sikap para dewa sangat mirip dengan dua belas dewa yang dia miliki sebelumnya. Sangat disayangkan ke dua belas boneka itu hancur total dalam pertempuran kota bulan merah, dan tidak ada kemungkinan untuk diperbaiki. Setelah dua belas dewa hitam pekat benar-benar terekspos di ruang rahasia, Yue menghela nafas lega dan melihat boneka-boneka ini dengan mata yang rumit, mengandung berbagai emosi. Li Yun Xiao berkata dengan suara yang dalam siapa nama belakang tuanmu. Yue menatap wajahnya dan berkata dengan hampa apa, ada yang salah. Li Yun Xiao berkata jika tebakanku benar, tuanmu seharusnya bernamamu. Seru Yue, tubuhnya yang halus tidak bisa menahan gemetar, dan dia kehilangan suaranya kamu, bagaimana kamu tahu. Li Yun Xiao menghela nafas berat, melihat kembali ke dua belas dewa, dengan tampilan yang sangat rumit, dan berkata dengan suara yang dalam, seharusnya senior Muchen. Wajah Yue berubah drastis, dan dia tidak bisa lagi menyembunyikan keterkejutan di hatinya, dia buru-buru bertanya, apakah kamu kenal masternya. Li Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak mengenalnya. Tapi melihat ekspresi Yue yang bersemangat, dia mungkin ingin menyelesaikannya, jadi dia menghela nafas ceritanya panjang. Meskipun aku tidak mengenal senior Muchen, aku punya kesempatan untuk bertemu dengannya. Pada saat itu, dia dengan kasar menceritakan apa yang terjadi antara dia dan Muchen. Dia juga menceritakan segalanya tentang keluarga Mu, Mu Xing, dan dirinya sendiri yang mendapatkan formasi jahat dua belas dewa surgawi. Yue tercengang saat mendengar ini, mulutnya terbuka lebar dan dia tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Namun segera, Yue menjadi gembira dan berkata dengan penuh semangat, saya tidak menyangka bahwa Tuan Li adalah kekuatan utama alam Tianwu dalam pertempuran retakan gunung Changsuan. Dia pasti memiliki kekuatan magis yang tak tertandingi. Dia juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang formasi jahat dua belas dewa surgawi. Dia benar-benar penolong dari surga. Aku membawamu ke sini secara khusus. Li Yun Xiao menyentuh pangkal hidungnya dan berkata sambil tersenyum masam apakah itu kehendak Tuhan. Dalam kegelapan, sepertinya memang ada kehendak Tuhan, dan mau tak mau dia berpikir begitu dalam hatinya. Melihat dua belas dewa hitam, dia tidak pernah bermimpi bahwa Muchen tidak mati tahun itu, tetapi telah memasuki dunia iblis dan akhirnya menyempurnakan dewa tingkat sempurna ini. Sangat disayangkan bahwa keterampilan iblis Muchen tidak dalam dan dia tidak dapat menggunakan energi iblis untuk meredam tingkat kejahatan ilahi yang sempurna ini. Pada akhirnya, dia hanya bisa berakhir dengan penyesalan. Yue berkata dengan penuh semangat pertempuran sebelumnya mengenai retakan di Gunung Changsuan menyebar ke seluruh dunia iblis. Semua orang membicarakannya, dan kebanyakan dari mereka skeptis. Karena lima iblis bergabung, mereka tidak dapat menaklukkan satu celah pun. Mereka kehilangan pasukannya dan kembali tanpa hasil. Bahkan ada rumor bahwa Master Lan terbasmi dalam pertempuran ini yang sangat sulit dipercaya. Bahkan saya selalu setengah percaya. Tetapi baru setelah empat suku iblis utama Ji, Gong, Yan, dan Hou bergabung untuk membentuk suku biru, dan mengeluarkan perintah bahwa dilarang keras membahas Gunung Changsuan, dan siapapun yang melanggarnya akan menjadi dieksekusi. Saya tidak begitu percaya. Mata Yue bersinar karena kegembiraan, dan dia menatap Li Yun Xiao dengan lebih hati-hati. Tatapannya segera membuat Xiao Hong tidak senang, dan dia dengan marah berkata sebagai anggota klan iblis, sungguh menjijikkan menjadi begitu bersemangat dan bersemangat setelah melihat kekalahan telak dari klanku sendiri. Yue berkata dengan tenang serangan terhadap alam Tian Wu adalah masalah mereka di level Raja Iblis. Kemenangan atau kegagalan tidak ada hubungannya dengan orang kecil sepertiku. Selain itu, menurut situasi saat ini, suku Yue kita punya terlalu banyak yang harus diurus. Siapa yang punya pikiran untuk mengurus hal-hal besar ini? Xiao Hong berkata dengan marah kamu tidak bisa bahagia hanya melihat bangsamu sendiri kalah telak, kan? Yue mengerutkan kening dan berkata alam iblis tidak bersatu seperti yang kamu kira. Meskipun orang-orang di atas bersatu dalam keinginan mereka untuk menyerang alam Tian Wu, masih banyak kritik dari bawah. Setidaknya menurutku tidak demikian, perlu. Hidup berdampingan secara damai antara kedua alam itu tidak baik. Kenapa kamu harus membuat masalah seperti itu? Hati Li Yun Xiao tergerak, dan dia tiba-tiba teringat kata-kata orang yang pernah memasuki hatinya sebelumnya, mengatakan bahwa akar perang antara dua dunia ada di dunia iblis, sepertinya tidak semua orang tahu alasannya. Xiao Hong mencibir tidak peduli bagaimana kamu mencoba membersihkan diri, kamu tetaplah pengkhianat. Yue berkata dengan dingin saya tidak ingin membersihkan nama saya. Jika saya tidak bisa menyelamatkan suku saya, saya tidak akan punya waktu untuk peduli dengan keinginan para petinggi. Li Yun Xiao melihat mereka menjadi marah karena perselisihan mereka, dan dia takut mereka berdua akan bertengkar, jadi dia segera menyela apa yang terjadi dengan Yue Bu sekarang. Mengapa menurutmu dia sedang menghadapi krisis besar? Wajah Yue berubah jelek dan dia berkata, itu dia. Di antara ratusan suku di suku Zheng, suku Yue hanya bisa dikatakan sebagai eksistensi dengan kekuatan rata-rata, hanya karena Yue mahir dalam bidang tersebut maka ia bisa mendapatkan status yang dihormati. Namun lebih dari 200 tahun yang lalu, tidak ada suku Yue. Pada saat itu, Yue dan beberapa Raja Iblis Kuat lainnya adalah anggota Departemen Hua, dan dia hanyalah seorang pemurni sihir di bawah Raja Iblis Hua. Namun dalam perang suku skala besar, Iblis Tau menghilang dan mati, menyebabkan seluruh suku terpecah seketika. 114 situs web Tiongkok dari pertempuran itulah Yue merdeka dan mendirikan Departemen Yue. Karena status istimewanya, ia rela memiliki banyak pengikut, sehingga ia menjadi suku yang relatif kuat. Selain itu, Raja Iblis tersebut juga mendirikan sukunya sendiri, tetapi banyak dari mereka yang dianeksasi oleh suku lain segera setelah mereka didirikan. Setelah lebih dari 100 tahun kekacauan, Kementerian Kebudayaan akhirnya membentuk empat suku yang relatif stabil. Mereka adalah Yue, Mi, Yi, dan Xi, menduduki wilayah Departemen Hua dan menjadi suku baru yang diakui oleh Departemen Zheng. Li Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata dunia Iblis adalah suku di mana orang-orang hidup berkelompok. Jika seseorang mati, suku tersebut akan dihancurkan. Perubahannya terlalu cepat. Saya tidak tahu berapa banyak suku yang musnah dalam sekejap petir. Yue menghela nafas kenapa tidak. Dia menatap Li Yun Xiao dengan aneh dan berkata dalam pertempuran di celah Gunung Changsuan ini, begitu banyak Raja Iblis yang kuat mati. Bahkan Tuan Lan pun menghilang. Suku Lan langsung dianeksasi oleh empat suku lainnya. Dan di dalam empat suku, suku-suku dengan ribuan ukuran juga telah jatuh ke dalam kekacauan. Sejauh yang saya tahu, setidaknya lebih dari 300 pemimpin suku telah tewas di alam Tianwu, 300 suku ini telah terpecah. Sungguh pemandangan yang kacau balau. Anda benar-benar telah membawa bencana besar ke alam Iblis. Kain Wall. Xiao Hong mencibir dan berkata lelucon. Mereka sendiri yang menyebabkan ini. Wajah Yue sedikit dingin, seolah dienggan berbicara dengannya, dan melanjutkan baru-baru ini, Yibu dan Sibu terintegrasi. Mi dan aku juga menerima surat, meminta kami pergi ke Yibu dalam waktu terbatas. Terima integrasi. Li Yun Xiao menepuk dagunya dengan ringan dan berkata bukankah normal untuk berpisah dan bergabung. Suku Yue juga terpisah dari suku Hua, dan wajar jika akhirnya berintegrasi ke suku lain. Atau mungkin kamu apakah kamu tidak mau menyerahkan kekuatanmu? Yue berkata dengan wajah jelek tidak ada yang mau kalah dengan orang lain, ini hanya salah satunya. 114 situs web berbahasa Mandarin. Ada juga identitas master seni saya. Jika dikontrol oleh orang lain, itu akan menjadi lebih tidak ada cara untuk maju. Saya terus menyembunyikan ini ketika saya berada di Kementerian Kebudayaan, sehingga saya dapat berhasil membangun suku saya sendiri dan diakui oleh Tuan Zheng. Sambil memperoleh status yang sangat tinggi sebagai pemurni keterampilan, Anda juga menanggung risiko besar. Bahkan bagi saya, Tuan Zheng mengundang saya untuk bergabung dengan suku Zheng beberapa kali, tetapi saya dengan sopan menolaknya. Mungkin karena alasan inilah, jadi Zheng Bu berubah menjadi A menutup mata terhadap krisis ini untuk klan kita. Li Yun Xiao mengangguk dan berkata saya bisa mengerti apa yang Anda katakan. Alkemis sihir telah menjadi sumber daya yang langka di dunia iblis. Dan dunia iblis adalah tempat yang lebih mematuhi hukum hutan, sehingga statusnya menjadi sangat memalukan. Kilatan rasa malu melintas di wajah Yue, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Zheng bahkan menyebutkan bahwa dia menganggapku selir, tapi aku juga menolaknya. Persetubuhan di luar nikah, Li Yun Xiao cukup terkejut dan berkata bisakah setan juga menikah. Yue memutar matanya ke arahnya dan merasa aneh kenapa tidak. Ini, Li Yun Xiao berkata dengan bingung kalau begitu, bisa juga, bisakah itu, itu. Dia memberi isyarat beberapa kali, ingin menanyakan hal itu, tetapi dia selalu tergagap dan sulit berbicara. Pipi Xiao Hong langsung memerah, diam-diam dia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu kotor, tapi dia langsung memahaminya. Di sisi lain, Yue lah yang akhirnya mengerti setelah tertegun lama, tapi dengan rona merah di pipinya, dia jauh lebih murah hati dari mereka berdua, dan terkikik kenapa tidak. Tao menjadi satu, dan yang satu terbagi menjadi dua, dan keduanya adalah yin dan yang, awalnya adalah dua kekuatan di alam semesta. Berkultivasi secara mandiri bisa mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Banyak setan mempraktikkan kultivasi ganda. Li Yun Xiao ingat bahwa dia pernah terluka parah sebelumnya dan secara ajaib pulih setelah berdamai dengan Xiao Hong, mungkin itu adalah efek dari kultivasi ganda ini. Tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya, dan dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata, bisakah kehidupan dilahirkan dari yin dan yang seperti ini. Yue tersipu, tapi masih terkekeh dan berkata tentu saja itu akan terjadi. Segala sesuatu mengandung yin dan merangkul yang, dan ki selaras. Kedua ki berinteraksi dan berubah menjadi segala sesuatu. Segala sesuatu dilahirkan, dan mereka terus berubah. Xiao Hong membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan kaget bukankah semua iblis dibentuk oleh energi iblis yang terkondensasi. Bagaimana mereka bisa dilahirkan dari pria dan wanita? Yue berkata tidak ada konflik. Faktanya, sebagian besar iblis lahir dari perpaduan yin dan yang. Energi iblis dipelihara dan dipelihara di dalam rahim ibu, dan akhirnya mengembun menjadi bentuk manusia dan dilahirkan. Hanya saja ini jenis kehidupan lebih alami daripada langit dan bumi. Setan yang dilahirkan jauh lebih lemah. Dia berhenti sejenak dan kemudian berkata bagaimanapun, lingkungan alam langit dan bumi sangat keras, dan prosesnya juga sangat kejam. Li Yun Xiao dan Xiao Hong tiba-tiba tersadar, tidak heran mereka melihat banyak raja iblis atau iblis dengan kekuatan rata-rata di suku tersebut. Makhluk yang menginvasi alam Tianwu semuanya adalah iblis kuat yang dipilih oleh lima suku besar, jadi iblis tingkat rendah jarang terjadi. Yue berkata sambil tersenyum sepertinya dunia Tianwu hanya memiliki sedikit pemahaman tentang kita, dan mereka akan menanyakan pertanyaan konyol seperti itu. Xiao Hong memasang wajah cemberut dan mendengus dingin kamu selalu menyerang kami. Kami jarang memasuki dunia iblis. Li Yun Xiao takut mereka berdua akan berselisih satu sama lain lagi, jadi dia buru-buru berkata apakah ide guru Yue saat ini untuk menggunakan formasi jahat 12 Dewa Surgawi untuk menangani orang di balik integrasi suku. Yue menganggup dan berkata tepat, saat itu, guru pernah berkata bahwa jika kita dapat sepenuhnya mengendalikan formasi jahat ilahi ini, kita akan mampu melawan bahkan Raja Iblis. Saya masih sedikit skeptis sebelumnya, tetapi setelah mendengar ucapan Tuan Li ceritanya, aku merasa percaya diri di hatiku. Tidak ada keraguan lagi. Li Yun Xiao menyilangkan tangannya dan mengangguk saya pada dasarnya memahami situasinya, dan sekarang kita dapat menegosiasikan persyaratannya. Bisakah Tuan Yue membeli alat tawar-menawar yang saya tawarkan? Yue mengerutkan kening dan berkata, aku tidak tahu alat tawar-menawar seperti apa yang diinginkan Tuan Li. Selama Yue bisa melakukannya, aku pasti akan memuaskanmu. Setelah mengatakan ini, dia sepertinya merasa ada sesuatu yang salah, dan ragu-ragu kecuali, kecuali, itu. Batuk, batuk, batuk. Li Yun Xiao juga merasa malu dan buru-buru terbatuk beberapa kali dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Kondisiku juga sangat sederhana. Aku hanya ingin kamu menunjukkan kepadaku catatan pemurnian ajaib yang ditinggalkan oleh Muchen. Catatan penyempurnaan Jutu, Yue tertegun sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata guru tidak meninggalkan catatan apapun. Li Yun Xiao berkata dengan emosi bukankah itu mungkin? Tuan Muchen sangat luar biasa dan berbakat, dan pemahamannya tentang seni tidak tertandingi. Bagaimana mungkin dia tidak meninggalkan sepatah katapun? Jika Anda enggan melepaskannya, maka saya juga sangat menyayangi si Lei. Yue berkata aku tidak berani menyembunyikan apapun darimu. Namun, Sang Master menyempurnakan senjata yang tak terhitung jumlahnya selama hidupnya, dan sebagian besar dari senjata itu dihancurkan oleh tangannya sendiri. Selain 12 ibu kota dari barisan Dewa Jahat, ada juga 3 harta yang tertinggal. Dia tampak tertekan dan berkata jika Tuan Li bersedia membantu saya, Anda dapat memilih salah satu dari 3 harta karun itu. Li Yun Xiao berkata saya sama sekali tidak tertarik dengan senjata misterius, tetapi karena senjata itu ditinggalkan oleh senior Mu Chen, senjata itu layak untuk dilihat. Lihat saja, jika Anda tidak dapat memuaskan saya, maka kesepakatan ini akan menjadi misterius. Tubuh Yue bergetar, dan kemudian dia berkata dengan senyum percaya diri jangan khawatir, barang-barang yang dimurnikan oleh guru semuanya adalah harta dunia ini. Jika ada di antara mereka yang terungkap, itu akan menyebabkan badai berdarah. Li Yun Xiao berkata jika itu masalahnya, itu bagus. Yue mengangkat tangannya, dan gelang penyimpanan Jasper terlihat, dia menggerakkan sedikit gelang itu dengan satu tangan, dan cahaya hitam keluar dalam kilatan cahaya spiritual. Yue membuat rahasia dengan tangan kanannya, dan cahaya hitam mengeluarkan suara siulan, lalu muncul di udara, memancarkan cahaya yang kuat, bersinar seperti matahari dan bulan. Seluruh ruang rahasia langsung diterangi oleh cahaya siang hari, tapi ada beberapa sinar ungu kehitaman dalam cahayanya. Permukaan cermin tertutup warna abu-abu, seolah dunia belum terbuka dan tidak bisa dilihat. Sebagai ahli seni bela diri, Li Yun Xiao secara alami dapat merasakan kekuatan cermin ini. Tetapi ada terlalu banyak batasan pada cermin, dan tidak mungkin mengandalkan kesadaran spiritual untuk menyelidiki lebih lanjut. Meski begitu, Li Yun Xiao tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di hatinya, merasakan fluktuasi frekuensi, matanya dipenuhi ketakutan. Yue melihat penampilannya, merasa sangat puas dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kamu menyukai harta karun ini. Li Yun Xiao merenung sejenak dan berkata ini memang sempurna. Meskipun saya belum bisa merasakan kekuatannya, senjata misterius itu sendiri layak untuk saya gunakan guntur ungu untuk membantu Anda. Yue memandangi cermin berharga itu dengan sedikit kesusahan, dan berkata dengan sangat enggan apakah Tuan Li menginginkan cermin berharga ini. Li Yun Xiao tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata tolong, Tuan Yue, jelaskan asal-usul dan kekuatan cermin ini terlebih dahulu, lalu biarkan saya melihat dua objek lainnya. Wajah Yue sedikit berubah dan berkata maaf, kekuatan harta karun itu bergantung pada penglihatan Tuan Li sendiri. Kalau tidak, jika saya jelaskan, bukankah Tuan Li akan memilih yang terbaik? Lalu siapa haruskah aku menangis? Xiao Hong bersenandung jika kamu ingin meminta bantuan orang lain, kamu harus memiliki sikap rendah hati. Dengan penampilanmu, siapa yang meminta siapa? Li Yun Xiao menghentikan omelan Xiao Hong, memandang Yue dan berkata sambil tersenyum kalau begitu tolong tunjukkan padaku dua harta karun lainnya. Wajah Yue terlihat sedikit sedih, jadi dia segera mengeluarkan cermin berharga itu, takut pihak lain akan menyadari bahwa nilai cermin berharga itu adalah yang terendah di antara ketiga item tersebut. Dia mengertakkan gigi dan memutar gelang giok di tangannya pada saat yang bersamaan, di bawah kilatan cahaya spiritual, dua sinar cahaya ditembakkan satu demi satu. Sinar cahaya kemasan dan sinar cahaya merah melesat ke dalam kehampaan dan segera menjelma menjadi bayangan senjata, dua warna emas dan merah memeras cahaya dari cermin berharga. Seluruh ruang rahasia tiba-tiba berubah menjadi dunia tiga warna, tidak bergantung satu sama lain dan tidak mengganggu. Di dalam cahaya kemasan itu, sebenarnya ada sehelai daun besar, perlahan mengambang di atasnya, seolah-olah seringan apapun. Daunnya memiliki garis-garis yang jelas dan urat-urat yang terlihat, serta semburan cahaya yang berkedip-kedip di mesofil dari waktu ke waktu. Dan di dalam lampu merah ada pedang kecil berwarna merah, dengan asap putih keluar dari ujung pedang, seperti belati besi panas membara, dan itu sangat jahat. Seluruh ruang rahasia tiba-tiba menjadi sunyi, hanya menyisakan tiga warna cahaya yang berayun di udara, menyinari wajah ketiga orang itu, semuanya dengan ekspresi berbeda. Yue penuh kekhawatiran dan kesakitan, matanya berkedip-kedip. Xiao Hong juga menjadi diam dan memperhatikan dengan tenang. Meskipun dia tidak memahami seninya, dia masih bisa merasakan kekuatan dari ketiga harta karun ini, dan matanya penuh keindahan. Li Yun Xiao tidak mengucapkan sepatah kata pun, matanya menatap dari tiga harta karun satu per satu, dan akhirnya dia memegang dagunya dengan tangan kanannya, tampak sedang merenung. Yue menatapnya tenggelam dalam pikirannya dan merasa sangat tidak nyaman. Dia bertanya ragu-ragu Tuan Li, apakah Anda sudah memikirkannya? Li Yun Xiao kembali dari pemikirannya yang mendalam dan berkata, bolehkah saya mengambil ketiga harta karun ini dan melihatnya secara perlahan? Yue dengan tegas menolaknya, menggelengkan kepalanya seperti mainan, melambaikan tangannya pada saat yang sama, dan berkata tentu saja tidak. Li Yun Xiao tidak terkejut dengan jawaban ini, dia mengangguk dan mengulurkan tangan untuk meraihnya di udara. Daun emas diinduksi dan memancarkan potongan cahaya kemasan, menstimulasi di langit, disertai dengan suara kuno yang tajam. Wajah Yue berubah drastis, dan dia tampak pucat. Tampaknya Li Yun Xiao telah memilih yang paling kuat, dan hatinya tenggelam ke dasar. Dengeng dengungan, daun emas berputar di bawah kekuatan Li Yun Xiao dari udara, seolah-olah diberi nutrisi oleh energi spiritual dan masih terus tumbuh. Yue menggigit bibir bawahnya, wajahnya pucat dan tidak berdarah, matanya menatap kosong, dan jantungnya berdarah. Xiao Hong terkejut ini, daun emasnya membengkak tertiup angin dan berubah menjadi pisang emas, cahaya mengalir di atasnya, dan daun pisang terus tumbuh. Pada akhirnya, ukurannya menjadi setengah hektare, menempati hampir seluruh ruang rahasia. Penggemar, seru Xiao Hong, harta karun itu masih berupa daun, tetapi telah berubah menjadi kipas emas besar, tergantung di kehampaan, naik dan turun dengan tidak menentu. Aura kuat datang dari kipas angin, seperti awan gelap menutupi langit, di bawah aura ini, mereka bertiga merasa semakin stres. Yue menelan ludah dan berkata dengan kesakitan Tuan Li adalah pria yang tinggi dan bermartabat. Memegang kipas pisang di tangannya tampaknya sangat merusak citranya. Li Yun Xiao terkekeh dan berkata, tidak masalah, saya sudah lama tidak peduli dengan citra. Sosoknya berkelebat dan muncul di kipas pisang, ia dipisahkan menjadi tujuh klon dan masing-masing membuat rahasia untuk dikendarai ke dalam kipas tersebut. Garis meridian dan pola pada kipas pisang muncul satu per satu, dan dihafal secara paksa di mata Li Yun Xiao. Tidak hanya itu, di dalam pupilnya, Magatama muncul, seolah dia bisa melihat melalui cahaya kemasan kipas, tanda pemurnian yang ditinggalkan oleh Mu Chen. Sejak dibukanya dunia iblis, sepotong daun sari matahari yang tertinggal di reruntuhan kuno jurang telah menjadi harta karun tersendiri. Setelah dipilih oleh Mu Chen, dia menyempurnakannya dengan sedikit api spiritual di dalam lima elemen, dan akhirnya membuat kipas ini. Li Yun Xiao memahami informasi dari pencitraan merek itu, dan merasa sangat gembira. Ketujuh klon itu kembali ke tubuhnya, dia membuat rahasia dengan tangan kirinya dan menggenggamnya dengan tangan kanannya. Tiba-tiba angin kencang bertiup ke arah kipas pisang tersebut, bertiup ke segala arah. Energi iblis di tubuh Li Yun Xiao langsung terhempas, dan cahaya virtual berubah menjadi baju besi, langsung menutupi tubuhnya, dan cahaya itu juga terhempas, menyebabkan cahaya bergetar dan menjadi tidak menentu. Di bawah angin kencang, kipas angin menyusut tajam, berubah menjadi berukuran lima atau enam kaki, dan jatuh ke tangan Li Yun Xiao. Tiba-tiba ada kilatan inspirasi, dan semua kekuatan menghilang, seperti kipas angin biasa, dia memegangnya di tangannya dan memainkannya, sepertinya dia tidak bisa meletakkannya. Sementara Yue merasa tertekan, hatinya dipenuhi kekacauan. Dia telah menyempurnakan kipas ini selama beberapa dekade, tetapi tidak dapat memahaminya, kekuatan satu pukulan dengan seluruh kekuatannya mungkin tidak sekuat aktifasi biasa Li Yun Xiao sekarang. Benarkah itu kehendak Tuhan? Hatinya tenggelam ke dasar, dan Yue merasa sangat pahit di dalam, dia hanya bisa melihat Li Yun Xiao bersuka cita, tapi dia tidak berdaya. Li Yun Xiao memegang kipas angin di tangannya dan dengan lembut mengipasi angin sepoi-sepoi, dia terlihat santai dan puas dan berkata sambil tersenyum saya sangat puas dengan kipas ini, jadi saya memilihnya. Saya ingin tahu apakah kipas ini punya nama. Wajah Yue tampak bersahaja, menatapnya dengan penuh kebencian, lalu dia diam-diam menyimpan cermin berharga dan pedang kecil itu. Xiao Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir kamu benar-benar lucu, bukan. Jelas kamu yang mengeluarkan harta itu untuk memohon pada saudara Yun Xiao, tapi sekarang sepertinya kamu sedang berduka untuk seorang selir. Jika kamu tidak mau untuk apa repot-repot mengemis begitu saja. Yue menarik nafas dalam-dalam, lalu wajahnya terlihat lebih baik, dan dia berkata, penggemar ini bernama Xiao Hong Chen. Pendekar Xiao Hong Chen, ya, nama ini sangat bagus. Li Yun Xiao tersenyum, membaliknya dengan santai, dan memasukkan kipas debu merah tersenyum ke dalam Monumen Dewa Dunia. Untuk menghindari memegangnya di tangan Anda dan membiarkan Yue melihat sesuatu dan memikirkan emosinya, dia akan selalu terstimulasi. Dia berkata, sekarang saya dapat membantu Anda menyelesaikan aktivasi terakhir dari 12 Dewa Surgawi. Yue menenangkan diri dan berkata, saya punya permintaan tidak baik lainnya. Saya harap Tuan Li menyetujuinya. Li Yun Xiao sedikit mengernyit dan berkata dengan tenang Anda dan saya secara sukarela berdagang dengan harga yang sama. Tidak ada yang berhutang apapun kepada siapapun. Saya harap Tuan Yue tidak bertindak terlalu jauh. Yue buru-buru berkata, saya tidak berani. Undangan tanpa ampun ini tidak akan berdampak apapun pada Tuan Li. Saya hanya berharap Tuan Li dapat menjarah formasi untuk saya ketika berhadapan dengan orang di balik layar. Wajah Li Yun Xiao menjadi gelap dan dia berkata, apakah ini tidak akan berdampak. Xiao Hong bahkan mencibir iblis wanita ini sepertinya gila. Dia sebenarnya ingin kita membantunya menaklukkan formasi. Yue buru-buru berkata Tuan Li, ini hanya penggerebekan. Anda tidak perlu mengambil tindakan. Jika situasinya mendesak dan saya harus meminta bantuan Anda, saya harap Anda dapat membantu saya. Saya akan memberi Anda satu harta guru sebagai hadiah setelahnya. Saya tidak tahu bagaimana menurut Anda, Tuan. Li Yun Xiao tergerak dan mulai berpikir secara mendalam. Xiao Hong segera menolak tidak. Maksudmu membiarkan kami menonton dari pinggir lapangan. Jika kamu mengambil tindakan, kamu akan mendapatkan harta karun. Jika kamu tidak mengambil tindakan, itu akan membuang-buang waktu. Itu benar-benar ide yang bagus. Kecuali Anda mendapatkan yang lain. Setelah harta karun itu keluar, kami memiliki kemungkinan untuk membantu Anda menjarah formasi. Terlepas dari apakah kami mengambil tindakan atau tidak, harta itu milik kami. Ini, Yue merasa sedikit malu. Jika dia bisa mengalahkan lawannya dengan bantuan formasi 12 Dewa Surgawi, bukankah itu berarti memberikan harta secara gratis? Namun jika lawannya kuat dan dia masih kalah, tanpa bantuan kedua orang tersebut, dia dan seluruh suku akan berada dalam bahaya. Dia ragu-ragu sejenak, ragu-ragu. Li Yun Xiao berkata Xiao Hong benar, aku tidak punya waktu membuang waktuku untuk menjarah formasi untukmu. Yue tersenyum pahit dan berkata dari tiga harta yang ditinggalkan oleh guru, yang paling kuat adalah Xiao Hong Chen, yang telah diambil oleh Tuan Li. Apakah Tuan Li bahkan ingin mengingini dua bagian terakhir? Xiao Hong berkata dengan dingin, apa artinya mengingini? Sangat jelek untuk dibicarakan. Tidak ada yang memaksamu, jadi kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, selama kamu bahagia. Yue berjuang untuk waktu yang lama, lalu menghela nafas pelan dan berkata ada dua hal yang tersisa. Jika kamu disuruh memilih, yang mana yang akan kamu pilih? Li Yun Xiao merenung sejenak dan kemudian berkata jika saya membacanya dengan benar, cermin berharga itu bukanlah cermin, tetapi sebuah baju besi. Yue terkejut dan memandang Li Yun Xiao dengan tidak percaya, lalu mengangguk dan berkata guru Li benar-benar ahli. Cermin itu disebut cermin suanguang, yang dapat digunakan untuk membantu serangan. Tetapi kekuatan terbesar diubah menjadi armor suanguang, yang paling berharga. Tinggi tidak dapat diukur. Li Yun Xiao mengangguk dan berkata memang, armor sangat sulit untuk disempurnakan dan sangat langka. Dari seginilai, cermin suanguang lebih berharga daripada kipas debu merah tersenyum. Yue mengerutkan bibirnya dan berkata tidak ada perbedaan antara ketiga harta karun ini. Masing-masing adalah harta langka dari langit dan bumi. Guru telah menyempurnakan senjata yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak senjata misterius terbaik telah dihancurkan oleh dirinya sendiri, hanya menyisakan ini tiga item. Li Yun Xiao terpesona untuk beberapa saat dan menghela nafas senior Mu Chen adalah dewa yang sebenarnya. Belum lagi nilai kekuatan dari ketiga item ini, senjata misterius itu sendiri memiliki nilai penelitian yang tak tertandingi. Dia berhenti sejenak dan berkata karena kamu adalah murid senior Mu Chen, aku akan berjanji padamu sekali ini demi senior. Seperti yang kamu katakan sebelumnya, aku akan pergi bersamamu untuk menjarah formasi. Jika aku tidak perlu melakukannya ambil tindakan, lalu itu saja. Tetapi jika Anda dikalahkan dan membutuhkan saya untuk mengambil tindakan, Anda harus mengambil cermin suanguang sebagai hadiah. Yue sangat gembira dan buru-buru berkata terima kasih, Tuan. Li Yun Xiao melambaikan tangannya dan berkata tidak perlu berterima kasih padaku. Aku juga penerima manfaat dari senior Mu Chen, dan aku selalu mengikuti jejaknya. Tapi aku akan mengatakan hal-hal buruk terlebih dahulu. Jika musuh muncul, aku pun bisa tidak berurusan dengan itu, aku hanya menamparkan pantatku dan pergi, dan aku tidak akan pernah tinggal lebih lama lagi. Yue tersenyum dan berkata itu wajar. Aku tidak cukup bodoh untuk membiarkanmu membantu hidupku. Li Yun Xiao berkata itu bagus. Setelah itu, keduanya mengesampingkan kesedihan dan kegembiraan masing-masing dan mulai mempelajari kedua belas dewa bersama-sama. 2280. 2280.